Pendekar aneh seruling sakti jilid 14. Niekowi itu tidak mau manda menerima begitu saja. Dia berusaha memperbaiki kedudukan dirinya, demikian pula kuda-kuda kedua kakinya dan berseru dengan teriakan yang nyaring sekali, sepasang tangannya mendorong sekuat tenaganya. Wutangin dorongan itu memang sangat kuat, membuat tenaga serangan dari Kim Loh sejenak terbendung, dan Niekowi itu bisa bernapas lega sedangkan Kim Loh sendiri kagum untuk kekuatan wakang si Niekowi, karena dalam keadaan terdesak seperti itu dia masih bisa untuk membalas mendorong tenaga pukulan Kim Loh. Karena dari itu, dia pun segera dapat melihatnya Niekowi ini seorang yang nekat. Dia memang dapat juga untuk melakukan segala apapun buat melakukan penyerangan dengan mempertahankan jiwanya. Itulah sifat wanita, karena memang seorang wanita tidak pernah mau berlaku mengalah dan di saat penasaran, jelas akan menyerang semakin hebat. Sedangkan Kim Loh mana mau mengadu jiwa dengan Niekowi tersebut. Karena memang dia pun tahu tidak ada gunanya jika dia harus mengadu jiwa dengan Niekowi dekat seperti Niekowi, berjubah merah ini. Waktu si Niekowi mendorong lagi buat membendung tenaga pukulan, Kim Loh sudah menarik pulang sepasang tangannya. Dia menjejakan sepasang kakinya, melompat sambil berjumpalitan sejauh enam tombak lebih. Jarak yang cukup jauh memisah diri dari Niekowi tersebut. Tapi Niekowi itu benar-benar nekat, dia tidak menyudahi urusan sampai di situ saja, karena ia sudah bersiul nyaring, sepasang kakinya menjejak tanah, tubuhnya melesat melayang di tengah udara. Waktu tubuhnya terapung seperti itu, dia menghantam dengan kedua tangannya. Wutangin pukulan itu menyambar kuat sekali, dan telah membuat Kim Loh tidak bisa menghindar lebih jauh lagi. Di saat seperti itu, Niekowi itu sudah mempergunakan kekuatan yang sangat hebat, dia ingin mengadu jiwa tampaknya. Kim Loh mengeluarkan seruan tertahan. Di waktu itu Niekowi itu sudah mengempos sebagian besar kekuatan tenaga dalamnya di mana ia sudah menghantam terus tanpa memperdulikan perlindungan dirinya. Tenaga dalamnya itu semakin dekat. Mau atau tidak, Kim Loh harus menangkisnya. Kuat sekali tangkisan tersebut, karena membuat tubuh Niekowi itu jadi tergoncang, dan tubuhnya yang tengah melambung di tengah udara tidak bisa meluncur maju terus seperti terbendung di tengah udara. Mempergunakan kesempatan itu, Kim Loh membentak lagi. Turunlah kau tangan Kim Loh mengibas. Tubuh Niekowi itu terpental. Tapi dia tidak sampai terbanting, karena Niekowi tersebut berhasil untuk mengendalikan dirinya. Dia bisa untuk membuat tubuhnya melayang ringan, jatuh dengan sepasang kaki terlebih dulu. Cepat sekali Kim Loh sudah menjejakan kakinya, tubuhnya melesat pergi. Benar-benar dia tidak mau melayani Niekowi yang seperti sinting itu, yang berlaku nekat sedangkan Niekowi tidak mengejar pula. Dia mengetahui di saat jarak mereka terpisah begitu jauh, tidak mungkin dia bisa mengejarnya, terlebih lagi tampaknya Kim Loh yang sudah berlari pesat sekali, dan telah lenyap di tikungan. Niekowi ini menghela nafas dalam-dalam. Benar-benar luar biasa. Kepandayan yang menakjubkan dia bilang di dalam hatinya, Pek Iesiu Chai sudah memandang kepada Niekowi itu dengan berdiam diri saja, demikian juga Hui Hou Tzu. Pelayan rumah makan dan orang-orang lainnya bubar. Pek Iesiu Chai menghela nafas. Melihat Niekowi itu termenung saja di tempatnya, mengawasi ke arah mana tadi tubuh Kim Loh lenyap, Pek Iesiu Chai bermaksud untuk berlalu juga meninggalkan tempat ini. Tanpa mengatakan suatu apapun juga Pek Iesiu Chai memutar tubuhnya. Cuma saja baru ia berputar dan kakinya belum lagi melangkah, terdengar Niekowi itu sudah berkata cukup nyaring, kau mau pergi ke mana Pek Iesiu Chai menahan langkah kakinya, dia berdiam diri beberapa saat, ragu-ragu. Katakanlah, kau mau pergi ke mana pelajar tampan Pek Iesiu Chai bilang ragu-ragu. Aku ada urusan yang harus diselesaikan, tidak dapat aku berdiam terus di tempat ini tunggu dulu tubuh Niekowi melesat dan tahu-tahu sudah ada di samping Pek Iesiu Chai. Siapa namamu tanya Niekowi berjubah merah itu. Ang Iesiu, Ang Iesiu benar roh, kalau demikian kau yang bergelar Pek Iesiu Chai di dalam kalangan Kang O bukan ya hebat. Usiamu masih demikian muda, tapi namamu menggetarkan rimba persilatan di sebelah selatan, cepat-cepat Pek Iesiu Chai merangkapkan sepasang tangannya. Itulah hanya sahabat-sahabat saja yang terlalu membesarkan, sesungguhnya kepandaianku tidak seberapa setelah mengucapkan kata-kata merendah seperti itu, Pek Iesiu Chai Ang Iesiu meneruskan kata-katanya, Maaf, aku harus segera melanjutkan perjalananku kau ingin pergi kemana ditanya seperti itu, kembali Ang Iesiu ragu-ragu. Katakanlah, jangan bimbang karena mengetahui bahwa Niekowi ini memiliki kepandayan yang sangat tinggi, jelas dia bukan Niekowi sembarangan. Ang Iesiu tidak berani memandang remeh padanya. Dia akhirnya menjawab juga, aku sendiri belum lagi mengetahui harus pergi kemana, karena urusan yang ingin ku urus itu belum lagi selesai, menemui kesulitan Ang Iesiu mengangguk. Ya bagaimana kalau ku bantu Ang Iesiu memandang dengan sorot metu, tajam kepada Niekowi tersebut. Bagaimana mendesak si Niekowi? Pek Iesiu Chai Ang Iesiu tersenyum. Sien Yeh sangat baik hati, terima kasih atas kebaikan Sien Yeh, hem, memang Pien Yeh senang sekali membantu dan menolongi orang-orang yang tengah dalam kesulitan, kalau demikian, beruntung sekali aku bisa bertemu dengan Sien Yeh. Hak Seng mengucapkan terima kasih untuk kebaikan Sien Yeh, jangan menyebut-nyebut dulu tentang terima kasih, kau belum lagi menjelaskan kesulitan apa yang tengah kau hadapi kata Niekowi itu. Sesungguhnya, berkata sampai di situ Pek Iesiu Chai Ang Iesiu menoleh memandang pada Hui Hou Tu, yang kebetulan tengah mengawasi Pek Iesiu Chai dan Niekowi itu dengan metu yang tajam. Metu mereka bentroh, Hui Hou Tu kaget. Cepat-cepat ia menunduk. Dan Ang Iesiu baru meneruskan kata-katanya, sebetulnya Hak Seng, murid, ingin pergi mencari Giyoksia Niekowi itu tiba-tiba tertawa. Oh, Giyoksia, bagaimana jika Pien Yeh membantumu buat mencari Giyoksia? Nanti kau boleh memiliki, Pien Yeh hanya akan bertarung buat menghadapi jago-jago lainnya yang ingin memperebutkan Giyoksia itu muka Pek Iesiu Chai jadi cerah berseri. Terima kasih Sien Yeh, terima kasih. Tentu saja saya senang sekali menerima pertolongan dan bantuan Sien Yeh yang sakti sambil bilang begitu, dia merangkapkan sepasang tangannya, memberi hormat. Sedangkan Niekowi itu tertawa. Dia memegang pundak Pek Iesiu Chai. Jangan banyak peradatan suaranya halus. Pundaknya dipegang seperti itu, membuat Pek Iesiu Chai bergetar hatinya. Halus sekali Kero memegang Niekowi tersebut. Di waktu itu Hui Hong Tzu tahu, percuma dia berada di situ terus, hanya menimbulkan perasaan tidak senang bagi Pek Iesiu Chai maupun Niekowi tersebut. Karenanya, dia sudah memutar tubuhnya untuk berlalu. Sedangkan Pek Iesiu Chai sama sekali tidak berusaha menahannya, ia melirik saja dan kemudian menoleh lagi kepada si Niekowi. Niekowi itu sudah mengawasi Pek Iesiu Chai, dia bilang. Kau tampan sekali, Pek Iesiu Chai muka Pek Iesiu Chai berubah merah, tapi hatinya sangat senang sekali. Kembali Niekowi itu bilang. Dalam rencanamu, kau ingin pergi ke mana buat mencari jejak Giyoksie? Siapa tahu nanti setelah memperoleh Giyoksie kau bisa duduk di singgah sana sebagai Kaisar Ohaha, Sienie terlalu memuji, Sienie terlalu memuji kata Pek Iesiu Chai segera, sesungguhnya saya ingin pergi ke Yew Chung buat mencari seseorang, Ia bernama Kam Yew dan ia tentu bisa memberitahukan di mana sebetulnya letak Giyoksie itu, karena dialah orangnya Chiang Bunjin Hong Tong Pei yang akan pergi mengambil Giyoksie itu. Baiklah, mari kita pergi ke sana. Pek Iesiu Chai mengangguk, dia segera bersama Niekowi itu berlalu. Sedangkan Hui Hong Tzu yang melihat kedua orang itu sudah pergi, segera menghela nafas, hatinya berduka bukan main. Ia memang dalam keadaan bingung karena tugas yang tengah dipikulnya sangat berat sekali. Beruntung ia sudah bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Karena dari itu ia bimbang buat melanjutkan tugasnya yang memang dilihatnya sekarang sangat berbahaya sekali, sejenak marilah kita ikuti perjalanan Pek Iesiu Chai Ang Iesiu dengan Niekowi berbaju merah itu. Dan juga tampaknya memang mereka itu memiliki hubungan yang semakin dekat. Karenanya pula ia pun telah merasakan betapa Niekowi yang berpakaian baju merah itu memperlakukannya dengan manis di mana terlihat sekali dengan jelas. Ang Iesiu menyadari bahwa dia seperti juga selalu dilibat oleh Niekowi tersebut dengan kata-kata yang mesra. Si Niekowi berbaju merah tersebut juga selalu berusaha mengajak Ang Iesiu bicarakan hal-hal yang berhubungan dengan soal-soal wanita dan pria semula. Ang Iesiu heran juga, karena ia melihat Niekowi ini walaupun seorang pendeta, tapi pembicaraannya selalu berkisar pada urusan laki-laki dan wanita. Mereka berlari-lari terus. Terutama disebabkan Ang Iesiu memiliki ginkeng yang mahir begitu pula halnya dengan Niekowi itu yang ginkengnya sudah mencapai tingkat yang tinggi. Siapakah Niekowi berjubah merah yang cantik jelita itu? Sebetulnya Niekowi tersebut adalah seorang Niekowi yang sangat terkenal sekali di dalam rimba persilatan sebagai Niekowi cabul, yang selalu gemar pada pemuda yang memiliki paras tampan. Tapi ada lagi kegemaran Niekowi tersebut selain memilih laki-laki yang memiliki muka tampan, juga ia mencari laki-laki yang memiliki kepandayan tinggi. Walaupun tidak dengan yang tampan, tapi dengan kepandayan tinggi, tentu laki-laki mana saja akan diajaknya untuk berkencan dengannya. Niekowi jubah merah itu bergelar sebagai angsian Sieniye, di mana dia telah berulang kali menggemparkan rimba persilatan dengan sepak terjangnya. Dalam keadaan seperti inilah tampak ia pun selalu sulit ditandingi oleh orang sembarangan. Karena memang ilmu silatnya yang tinggi. Jarang ada orang yang bisa sembarangan begitu saja berlaku kurang ajar padanya. Jika ada laki-laki yang tidak disenangi Niekowi itu melakukan sikap kurang ajar, atau menyapanya dengan kata-kata yang kotor, justru Niekowi ini akan membunuhnya. Karena angsian Sieniye tidak mau diperlakukan sembarangan oleh siapapun juga. Tangannya telengas sekali, hatinya kelam. Setiap orang yang dihajarnya tentu tidak mengharap untuk hidup lebih lama lagi. Pasti akan terbinasa dengan keadaan yang menyedihkan sekali. Di samping itu, memang dia pun hanya berusaha mencari pemuda tampan yang menjadi pendampingnya. Kurang lebih sudah 100 laki-laki lebih yang menjadi korbannya. Tapi Niekowi ini tidak pernah puas dengan hanya seorang laki-laki karena ia akan selalu bosan cepat sekali pada laki-laki yang telah menjadi korbannya. Tak pernah bertahan lebih dari 3 bulan pasti akan disetaknya. Dan angsian Sieniye mencari korbannya yang baru. Yang luar biasa, justru kepandayan angsian Sieniye ini kian hari kian memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Kepandayan yang sangat tinggi dan juga tokoh-tokoh rimba persilatan saja mengakuinya bahwa kepandayan angsian Sieniye merupakan kepandayan yang sulit sekali ditandingi. Dalam keadaan-keadaan tertentu, seringkali angsian Sieniye menyatroni Siaulim Sieniye, butong pi atau pintu perguruan silat terkenal lainnya, buat mencari korbannya. Seperti di bagian depan sudah dijelaskan, betapapun ia menyukai laki-laki dengan kepandayan tinggi. Di samping orang itu akan diajaknya menemani angsian Sieniye, juga memang Niekou tersebut akan berusaha dengan licik sekali memancing keterangan tentang kepandayan yang paling diandalkan oleh pintu perguruan korbannya. Karena itu juga, telah membuat angsian Sieniye memperoleh kepandayan yang beraneka ragam, karena semua ilmu silat dan terutama sekali intis harinya, telah dikumpulkannya dan kemudian digabung dalam bentuk semacam kepandayan. Hal ini jelas membuatnya jadi tangguh sekali. Angsian Sieniye tidak memperdulikan apakah calon korbannya itu adalah seorang huwasyo atau memang seorang tojin. Tapi yang terpenting baginya orang yang menjadi korbannya itu mempunyai kepandayan yang tangguh dan tinggi, maka korbannya itu harus mempunyai muka yang tampan sekali. Kali ini dia melihat pek Iesiu cahit. Wajah yang tampan sekali dari pemuda itu, menarik benar hati si Niekou. Juga ia melihat kepandayan silat dari ang Iesiu tidak lemah, karenanya dia semakin tertarik saja. Dan itulah sebabnya dia telah melihat ang Iesiu agar mau melakukan perjalanan bersama-sama dengannya. Ang Iesiu pun, walaupun seorang pemuda yang mempunyai kepandayan tinggi, dia mempunyai kelemahan, yaitu, ia lemah dan takluk terhadap paras cantik. Karenanya, ketika melihat atas Niekou ini sangat cantik, dan juga sikap Niekou itu terlalu manis padanya, pek Iesiu cahit ini tidak mau membuang-buang kesempatan yang ada. Dia menyambut kelembira sekali uluran tangan Niekou itu untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Demikianlah mereka berdua telah melakukan perjalanan menuju ke barat. Dan mereka pun selalu bercakap-cakap dengan gembira. Jika memang nanti Sienye sudah bisa membantuku memperoleh Giyok Sienye, entah dengan care apa aku bisa membalas budi kebaikan Sienye tanya Ang Iesiu dalam perjalanan, sambil melirik dan tersenyum kepada Niekou itu. Ang Sian Sienye tersenyum. Dia pun melirik kepada si pemuda itu. Janganlah kau berkata begitu, Kongcu. Kau tahu, Kongcu, betapapun aku senang sekali bisa menolong kau walaupun kau andai kataklah kau tidak mau ingat budi kebaikanku, asal kita bisa bersahabat. Persahabatan bagiku jauh lebih penting dan berharga dibandingkan dengan hal-hal lainnya, karenanya Kongcu jangan sungkan-sungkan terhadapku sambil berkata begitu, Niekou melirik lagi, sikapnya manis sekali. Senang hati Pek Iesiu Chai. Kalau memang demikian, sekarang saja Sienye menerima ucapan terima kasihku sambil berkata, Pek Iesiu Chai menahan langkah kakinya, dia sendiri menghadapi si Niekou merangkapkan sepasang tangannya dan menjura memberi hormat. Niekou itu cepat-cepat menahan langkah kakinya juga, apapun membalas hormat Tang Iesiu. Jangan banyak peradatan. Bukankah Kongcu menerimaku sebagai sahabatmu? Dengan kedudukan sebagai seorang sahabat, aku harus berusaha membantu Kongcu, harus dapat menolongi jika sahabatku itu tengah dalam kesulitan. Jangan banyak peradatan. Jangan banyak peradatan. Dan setelah berkata. Begitu, Niekou itu membungkukan tubuhnya karena Niekou tersebut membungkuk terlalu dalam, baju kependetaannya yang longgar agak turun ke bawah. Metap Pek Iesiu Chai terbuka lebar. Hatinya berdebar-debar. Niekou itu mengetahui sikap si pemuda pelajar, dia tertawa manis, mengambil sikap seperti juga tidak mengetahui. Metap Pek Iesiu Chai seperti juga metu kucing yang rakus sekali melihat sepotong daging. Kongcu, apakah malam ini kita bisa mencapai kota Lusia? Tanya Niekou tersebut akhirnya. Pek Iesiu Chai seperti terdesak kaget. Dia tersadar bahwa tadi dia sudah membawa sikap tidak pantas. Cepat-cepat dia menunduk, dengan suara tergagap dia jumpa bilang, mungkin-mungkin bisa mari kita lanjutkan perjalanan kita ajak si Niekou sambil tersenyum. Pek Iesiu Chai cuma mengangguk sambil menelan air liur lagi. Entah mengapa hatinya jadi tergoncang keras oleh semacam perasaan yang aneh. Juga dia merasakan betapa hatinya itu tergode oleh semacam ingatan. Perasaannya jadi tidak tenang. Walaupun mereka telah melanjutkan perjalanan mereka, toh dia seringkali melirik pada Niekou yang ada di sampingnya. Dia mencuri-curi melirik karena khawatir Niekou itu mengetahui. Betapapun dia sering melirik dengan penuh rasa kagum melihat kecantikan paras muka Niekou tersebut. Setelah melakukan perjalanan sejenak lamanya, akhirnya mereka tiba di kota Lusia, sebuah kota yang tidak terlalu besar, sebuah kota yang memang tidak terlalu padat penduduknya. Namun, bangunan rumah penduduk di kota itu tampak baik-baik, karena memang penduduk kota ini sangat kaya dan juga kota ini merupakan kota perdagangan, menyebabkan kota tersebut diliputi kekayaan yang merata, membuat tidak ada seorang penduduk di kota itu yang terlanda oleh kemiskinan. Karenanya pula, rumah penginapan tempat di mana Pek Iesiu Chai dan Ang Sian Sien Yeh tempati, merupakan rumah penginapan yang sangat besar dan luas. Di waktu itu, si Niekou meminta agar si pelayan mempersiapkan sebuah kamar saja. Pelayan itu memandang heran. Dia melihat Niekou tersebut bersama Pek Iesiu Chai. Si Niekou, apakah-apakah si Niekou akan bersama, sekamar dengan Kongcu itu tanda seru tanya si pelayan, karena ia khawatir telah salah dengar perintah si Niekou tersebut. Karena hlingti 25123.Niekou tersebut tersenyum, mengapa heran? Ini adalah adik kandungku, di mana kami baru saja bertemu. Kami ingin bercakap-cakap sepanjang malam ini, karenanya kami mengambil satu kamar. Walaupun Niekou tersebut menyebut Pek Iesiu Chai sebagai adik kandungnya, ia kurang yakin. Tapi dia pun tidak bisa menolak pesanan si Niekou. Segera dia pergi mempersiapkan kamar Niekou tersebut. Pek Iesiu Chai dan Ang Sian Sien Yeh duduk menghadapi meja. Di depan mereka tersedia dua poci arak dan juga beberapa makanan kecil. Mereka minum perlahan-lahan. Mengapa kita mengambil sebuah kamar saja tanya Pek Iesiu Chai perlahan sekali berbisik. Ang Sian Sien Yeh tersenyum. Tidak aneh, bukan? Bukankah kita bisa bercakap-cakap gembira sambil beristirahat? Jika kita pisah kamar, tentu kita akan kesepian, tidak ada orang-orang yang bisa kita ajak bercakap-cakap Pek Iesiu Chai mengangguk. Diam-diam hati pemuda pelajar berbaju putih ini girang bukan main. Bukankah di waktu itu si Niekou sudah memberikan angin baik padanya, yaitu mereka akan tidur bersama di sebuah kamar. Tapi, di saat itu juga Pek Iesiu Chai semakin yakin bahwa Niekou ini bukanlah pendekta wanita yang alim dan suci. Karena pendekta wanita ini pasti merupakan pendekta yang cabul dan senang main serong dengan laki-laki mana saja. Bukankah sekarang saja tampaknya memang Niekou tersebut hendak memberikan angin kepada Pek Iesiu Chai? Dan dengan hanya memesan sebuah kamar saja, di mana mereka akan tidur bersama di dalam kamar itu, Niekou ini sudah memberikan peluang buat Pek Iesiu Chai menyambutnya. Walaupun masih berusia muda, Pek Iesiu Chai tidak bodoh. Dia memang sering bermain dengan wanita-wanita bunga raya, yaitu pelacur, dan ia tahu Niekou ini membutuhkannya malam ini. Pek Iesiu Chai tidak merasa rugi jika harus kencan dengan Niekou tersebut, karena ia pun melihat wajah Niekou itu sangat cantik sekali. Karenanya, membuat Pek Iesiu Chai diam-diam bergirang hati dan ia pun tidak bosan-bosannya sering melirik kepada Niekou itu, untuk mencuri lihat kecantikannya. Matanya yang bagus bentuknya, hidungnya yang bangir dan bibirnya yang berbentuk kecil mungil sangat indah sekali. Bentuk tubuhnya, potongannya yang indah. Betapapun juga, Niekou ini seorang wanita yang sangat menarik sekali. Dandam diam Pek Iesiu Chai tersenyum. Angsian si Niekou melihat si pemuda senyum-senyum seperti itu, dia meletakkan cawannya di atas meja, kemudian dia mengawasi si pemuda, Tanyanya, apa yang kau tertawakan? Kongcu tersentak Pek Iesiu Chai. Tidak, tidak ada katanya kemudian dengan menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Tapi kulihat tadi engkau tersenyum-senyum saja kata Angsian si Niekie. Kaget Pek Iesiu Chai. Rupanya sejak tadi si Niekou memang memperhatikannya. Ini, ini, tipi si pemuda pelajar baju putih ini berubah memerah. Sebetulnya-sebetulnya aku tengah berpikir betapa cantiknya si Niekie dan setelah berkata begitu, si pelajar tersenyum. Girang Niekou itu, ia membalas senyum si pelajar. Kalau demikian kau rupanya menyukai kecantikan Pianie. Bukan ya tapi, Pianie tentunya tak terlalu cantik. Banyak syocia-syocia yang cantik dan halus mungkin di dunia ini cuma si Niekie yang paling cantik. Cuma sayang setelah berkata begitu, Pek Iesiu Chai tidak meneruskan kata-katanya. Niekou menantikan terusan kata-kata si pemuda pelajar itu, tapi pemuda pelajar berbaju putih itu tak meneruskan kata-katanya. Kalau-kalau memang si Niekie bukan seorang Niekou kata si pemuda pelajar beberapa saat kemudian, ia bicara dengan kata-kata yang tak lancar. Kenapa tentu mengembirakan sekali mengapa begitu karena-karena kita bisa berhubungan sebagai sepasang merpati Niekou itu tersenyum, dia tidak bilang suatu apapun juga lagi. Cuma hatinya jadi senang bukan main. Pek Iesiu Chai mengangguk. Ya, dan sayang sekali si Niekie sudah mengikuti jalannya Seng Buddha di waktu itu Pek Iesiu Chai mengawasi si Niekou yang tengah menunduk dan meneguk minumannya. Betapa cantiknya pendeta wanita ini. Sayang ya, memang sayang sekali dia seorang Niekou. Dengan demikian jelas dia tidak dapat untuk menghadapi si Niekou lebih dari bersahabat saja. Walaupun selama dalam perjalanan Niekou itu memperlihatkan sikap yang manis dan akrab, namun Pek Iesiu Chai tidak sembarangan untuk bersikap kurang ajar. Tadipun dia telah bicara terus terang memuji akan kecantikan Niekou itu, itu pun karena terpaksa sekali, karena memang hatinya diliputi rasa aneh dan kagum menyaksikan kecantikan wajah Niekou ini. Pelayan dia tang memberitahukan mereka, bahwa kamar yang dipesan sudah disiapkan. Angsian si Niekou mengajak Pek Iesiu Chai pergi ke kamar itu, sebuah kamar yang cukup luas, dengan sebuah pembaringan yang cukup besar. Niekou itu menutup pintu, kemudian menggeliat meluruskan pinggangnya. Betapa perjalanan tadi melelahkan sekali menggumam Niekou itu. Ya Niekou itu menoleh kepada Pek Iesiu Chai, matanya itu tampak bersinar terang. Apakah Kongcu pun lelah ya nah kau rebahkanlah tubuhmu di pembaringan untuk beristirahat Pek Iesiu Chai menggeleng. Jangan, buat Sien Yee saja aku nanti saja, silahkan Kongcu yang lebih dulu namun Pek Iesiu Chai menggeleng. Aku tidak terlalu lelah. Aku cukup duduk di kursi itu saja. Silahkan Sien Yee beristirahat dan benar-benar Pek Iesiu Chai menghampiri kursi di sudut ruang kamar itu, ia duduk di situ sambil tersenyum. Niekou itu rupanya menyadari, percuma saja ia terus mendesak pemuda itu karena pemuda itu sudah duduk di kursi tersebut. Baiklah kata Niekou itu sambil melangkah ke pembaringan. Dia pun telah menggeliat lagi, kemudian duduk di tepi pembaringan mengawasi Pek Iesiu Chai. Ditatap seperti itu, hati Pek Iesiu Chai jadi semakin tak tenang, berdebar keras hatinya, dikuasai oleh sesuatu yang aneh sekali Niekou itu tersenyum. Aku ingin membuka jubahku dulu tapi, tapi Pek Iesiu Chai jadi menunduk dengan pipi yang berubah merah. Memang jika kita mengambil sebuah kamar, tentu Sien Yee tidak akan leluasa. Biarlah aku keluar saja, aku akan meminta pada pelayan agar dipersiapkan sebuah kamar lainnya buat aku. Oh, bukan begitu maksud Pien Yee kata Sien Yee kau segera, duduklah Kongcu. Pien Yee memang ingin membuka jubah Pien Yee, tapi sama sekali tidak merasa terganggu adanya Kongcu. Cuma saja Pien Yee hendak memberitahukan saja dan jangan ditertawakan oleh Kongcu sebagai Niekou yang tidak tahu malu hati Pek Iesiu Chai semakin berdebar. Tentu saja tidak, tentu saja tidak kata Pek Iesiu Chai sambil menunduk terus. Mana berani, mana berani, Kongcu panggilnya. Ia kaget Pek Iesiu Chai, sampai ia tersentak dan mengangkat kepalanya. Berani sumpah Pek Iesiu Chai sebetulnya di waktu itu merasakan hatinya tergoncang keras sekali. Dia pun menyadari bahwa dia tengah dikuasai oleh perasaan yang aneh itu. Dia cepat-cepat mengangguk. Berani sumpah apa saja, sungguh ya, sumpah apa saja, coba bersumpah-sumpah apa, Sien Yee kau yang bersumpah saja sendiri untuk membuktikan pujianmu itu keluar dari hati yang jujur. Pek Iesiu Chai ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia mengangkat kepalanya, mengawasi Sien Yee kau, dia bilang, Jika memang tadi saya berkata palsu pada Sien Yee, biarlah aku dikutuk oleh Tian sehingga di waktu selanjutnya tidak akan dapat hidup dengan baik dengan tubuhnya yang utuh dan mati dengan keadaan mengenaskan sekali, tidak diterima oleh bumi maupun langit mendengar sumpah Pek Iesiu Chai seperti itu, senang hati Niee kau tersebut. Bagus katanya puas. Jika demikian Kong Chu memang berkata sungguh-sungguh, ya memang sebenarnya, Niee kau itu tertawa Niee kau itu seakan sudah tidak memperdulikan si pelajar baju putih itu, dia rebah dengan tenang. Pek Iesiu Chai mengawasi dengan mencuri pandangan pada Niee kau itu karena Pek Iesiu Chai tidak berani langsung. Dia khawatir nanti dirinya disebut kurang ajar. Bukankah Niee kau yang cantik ini sudah demikian baik dan mempercayainya? Bukankah dia diajak untuk tinggal bersama-sama di dalam sebuah kamar? Bukankah Niee kau itu benar-benar sudah mempercayainya? Karena dari itu, Pek Iesiu Chai tidak berani untuk memperlihatkan sikap kurang ajar. Entah sudah lewat berapa lama, mereka berdiam diri saja, kamar itu hening. Sampai akhirnya si Niee kau menoleh pada si pelajar baju putih itu. Dilihatnya Pek Iesiu Chai duduk tengah mengawasi padanya. Wajah si pelajar tampaknya kaget waktu tatapan mereka saling bertemu, cepat-cepat ia berpaling, ke arah lain. Waktu itu, si Niee kau tersenyum, malah tertawanya pun terdengar halus dan perlahan. Kongcu panggilnya perlahan. Tersentak lagi Tek Iesiu Chai. Ya mengapa dam saja? Bukankah keheningan bukan saat yang mengembirakan aku, aku tidak tahu lagi apa yang harus ku katakan kepada Syu Niee. Katakanlah, apa saja dengan bercakap-cakap terus kita akan gembira? Bukankah sengaja Pien Yee mengajak Kongcu berdiam bersama di sebuah kamar ini, untuk teman bercakap-cakap agar Pien Yee tidak kesepian benar-benar. Pek Iesiu Chai agak bingung karena dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, dia seperti kehabisan kata-kata. Tampak si pelajar lebih kikuk lagi. Dengan duduk di tepi pembaringan, dia mencium bau harum semerbak, yang membuat hatinya semakin bergebar. Duduklah di sini kita bisa bercakap-cakap dengan gembira sekali, bukankah begitu tapi, tapi, kenapa bukan si Niee hendak beristirahat Niee Kow itu menggeleng? Aku rebah beristirahat dengan mendengar suaramu. Bercakap-cakap dengan kau merupakan hal yang menyenangkan sekali kata Niee Kow tersebut. Hati Pek Iesiu Chai mulai agak tenang. Tampaknya si Niee Kow memang bersikap terbuka sekali padanya, dan tampaknya Niee Kow ini pun memberikan kebebasan padanya. Apa yang hendak kita percakapkan tanya si pelajar baju putih itu? Niee Kow itu tersenyum. Apa saja, kau boleh menceritakan sesuatu yang indah dan menarik pada Pien Yee cerita? Bercerita tentang apa, Sien Yee heran Pek Iesiu Chai. Tentang apa saja, baiklah aku akan menceritakan apa yang selama ini sering kutemui dalam merimba persilatan, selama aku berkelana. Entah Sien Yee senang mendengarkan atau tidak? Oh, tentu saja senang, ayo mulailah Pek Iesiu Chai batuk-batuk dulu beberapa kali, barulah dia kemudian menceritakan pengalamannya selama berkelana di dalam merimba persilatan, Sengaja Pek Iesiu Chai memilih bagian yang lucu, yang bisa memancing tertawa gembira itu. Melihat Pek Iesiu Chai bercerita, akhirnya angsian Sien Yee tertawa. Adakah cerita lain yang lebih menarik tanya si pendeta wanita tersebut sambil tersenyum? Pek Iesiu Chai menghela nafas. Aku tidak memiliki cerita yang baik. Mungkin apa yang tadi ku ceritakan pada Sien Yee kurang menarik katanya sambil tersenyum. Si pendeta wanita mengangguk perlahan, dia bilang, cukup menarik. Tapi, Pek Iesiu Chai memiliki cerita yang mungkin lebih menarik. Kalau begitu, kenapa maukah Sien Yee menceritakannya pada ku baik? Pek Iesiu Chai akan menceritakan Pek Iesiu Chai memang mengetahui betapapun juga angsian Sien Yee seorang pendeta wanita yang tangguh. Malah Pek Iesiu Chai bukan tandingannya karenanya juga membuat Pek Iesiu Chai tidak berani untuk bertindak kurang ajar. Rupanya angsian Sien Yee sudah berpikir cukup dan sudah ingat cerita apa yang akan dikisahkannya buat Pek Iesiu Chai. Ia membuka matanya kembali dan sambil tersenyum dia bilang, Sekarang Pek Iesiu Chai sudah ingat apa yang mau Pek Iesiu Chai ceritakan buat Kong Chu, tentu sangat menarik sekali. Inilah tentang percintaan sepasang muda-mudi Pek Iesiu Chai mengangguk. Tentunya cerita Sien Yee memang menarik sekali tentu. Tentang seorang gadis yang mencintai seorang pemuda bagaimana ceritanya si gadis mencintai si pemuda, sedangkan pemuda itu pun sangat mencintainya. Sayangnya, orang tua mereka menentang hubungan mereka, sampai akhirnya, si gadis suka mengadakan pertemuan gelap dengan kekasihnya. Tapi akhirnya mereka terjadi dan menikah tidak, tidak ya, karena berakhir si gadis meninggal, mati bunuh diri, sedangkan si pemuda pun akhirnya mengikuti jejak kekasihnya, menghabisi jiwanya sendiri, oh, menyedihkan sekali, ya. Si gadis suatu hari mengajak si pemuda bertemu di sebuah kuil rusak. Kuil itu sepi dan tidak terdapat orang lainnya. Mereka leluasa sekali memupuk cinta mereka, sampai akhirnya si gadis menyerahkan kegadisannya kepada kekasihnya, jadi, gadis itu rela menyerahkan dirinya ya, kalau demikian, tentunya pemuda itu menerimanya tidak. Dia menolaknya, dia bilang, jika mereka nanti sudah menikah, barulah dia mengambil haknya, namun, akhirnya pemuda itu menuruti juga keinginan si gadis angsian si Nyee mengangguk. Si Nyee bisiknya. Nyee kau itu menggeliat. Ya kepandayanmu sangat hebat sekali, ilmu silatmu sangat mahir dan tinggi. Aku memiliki sebuah permohonan entah si Nyee mau meluluskannya atau tidak apa itu, aku menginginkan si Nyee mau memberikan petunjuk kepadaku tentang ilmu silat. Mengenai jurus-jurus andalan benar tentu saja mau benarkah itu, si Nyee benar aku memang akan memberikan petunjuk kepadamu, asal engkau pun mau memenuhi semua yang kuinginkan tentu saja si Nyee pek isu cai sendiri heran, mengapa Nyee kau ini mempunyai suatu kelainan dibandingkan dengan wanita-wanita lain. Sedangkan saat itu si Nyee kau sendiri tengah berusaha untuk menghisap sari kelaki-lakian si pelajar baju putih, karena memang dalam latihan yang semacam ilmu miliknya, dia telah membutuhkan banyak sekali sari laki-laki. Angsian si Nyee pun tertidur. Begitu pula dengan pek isu cai tertidur tidak sadarkan diri lagi napasnya yang menderu-deru mengorok. Angsian si Nyee tidur dengan bibir tersenyum seakan-akan juga dia tengah bermimpi indah sekali. Hubungan angsian si Nyee dengan pek isu cai angsian si Nyee semakin akrab. Pagi itu tampak mereka duduk di depan rumah penginapan, sedang bersantap. Memang seperti kebanyakan rumah makan di daerah putih, maka demikian pula dengan rumah penginapan yang didiami oleh pek isu cai berdua angsian si Nyee selain merupakan rumah penginapan, mereka pun membuka rumah makan di ruang bawah, di sebelah depan bagian dari rumah perginapan itu. Biasanya rumah makan di daerah itu merangkap sebagai rumah penginapan. Sambil makan, tidak hentinya pek isu cai dengan angsian si Nyee bercakap dan tertawa-tawa gembira. Tidak diperdulikan oleh mereka pandangan aneh dari pelayan rumah penginapan itu ataupun para tamu lainnya. Mereka tetap dengan kegembiraan mereka. Pengah makan tiba-tiba tampak pek isu cai menunda sumpitnya. Ia mengawasi ke arah pintu rumah penginapan dengan biji matu, tidak bergerak, malah matanya itu terpentang cukup besar. Angsian si Nyee jadi heran, dia menoleh mengikuti pandangan pek isu cai, segera juga darahnya tersirap, dia terkesiap kaget. Namun cepat sekali dia bisa mengendalikan dirinya di samping rasa kaget bercampur dengan perasaan gembira Karena dia mengenali segera seseorang yang tengah melangkah masuk ke dalam rumah penginapan itu adalah seorang laki-laki berpakaian jubah serba putih dengan bagian mukanya ditutup oleh sehelai kain. Dan mukanya tidak terlihat, cuma saja angsian si Nyee mengenalinya. Itulah Kim Lo, si pendekar aneh seruling sakti. Jangan pedulikan dia bisik pek isu cai sambil menunduk. Si pendeta wanita mengangguk. Ya mereka meneruskan makan mereka. Orang yang baru datang memang Kim Lo. Dia juga melihat pek isu cai dengan angsian si Nyee berada di ruang makan rumah penginapan itu. Dia bimbang, karena dia semula mau memutar tubuhnya untuk meninggalkan rumah penginapan itu. Cuma saja akhirnya Kim Lo membatalkan maksudnya, kini dia meneruskan langkahnya masuk ke dalam ruang rumah makan merangkap perumah penginapan itu. Seorang pelayan menyambut dan melayaninya. Kim Lo diajak ke sebuah meja yang masih kosong terpisah cukup jauh dengan meja pek isu cai maupun angsian si Nyee, terpisah hampir tujuh meja. Sikap Kim Lo tenang sekali, ia duduk di kursi tanpa menoleh sekalipun pada angsian si Nyee maupun pek isu cai. Ia memesan makanan juga minuman. Sambil menunggu tibanya makanan yang dipesannya, Kim Lo duduk dengan tubuh yang tegak tenang di tempatnya, ia memainkan tangannya. Tak lama kemudian didengarnya angsian si Nyee tertawa, suara tertawanya itu genit sekali. Tapi Kim Lo tetap tak menoleh, hanya memandang dengan lurus ke depannya, tak memperdulikannya. Karena Kim Lo tahu bahwa dirinya yang tengah dibicarakan oleh angsian si Nyee dengan pek isu cai. Tidak lama kemudian terdengar lagi tertawa angsian si Nyee, disusul dengan kata-kata pek isu cai, benar, memang kita harus meninggalkan rumah penginapan itu, tentu kita jadi terganggu sekali dengan kedatangan siluman itu tapi tunggu dulu tiba-tiba terdengar kata-kata angsian si Nyee lagi. Jangan pergi dulu. Keinginanku buat melihat mukanya belum lagi terlaksana dan belum tercapai. Jika memang sudah bisa melihat mukanya, aku puas. Entah wajahnya sangat buruk atau tampan, sehingga dia selalu menutupi mukanya dengan kain itu waktu itu Kim Lo tetap menahan diri. Dia tidak melayani ocahan pek isu cai maupun angsian si Nyee. Hem, kita lihat saja apa maksudnya datang kemari kata pek isu cai, benar, tentu ia pun tengah menyelidiki tentang jejak Giyoksie. Giyoksie telah kuhancurkan, sekarang apapun sudah tak bisa memperolehnya kata pek isu cai. Waktu bilang begitu suaranya sengaja dikeraskan, agar Kim Lo dapat mendengarnya. Benar saja, Kim Lo tak bisa menahan diri lebih jauh, ia tiba-tiba sekali bangun dari duduknya, melangkah menghampiri pek isu cai dan angsian si Nyee. Setelah menghampiri dekat, ia bilang dengan suara yang datar dan dingin, di mana adanya Giyoksie pek isu cai dengan angsian si Nyee tertawa bergelak. Lihat, lihat, benar bukan apa yang kukatakan tadi, bahwa dia pun mengincar Giyoksie tanya angsian si Nyee di antara suara tawanya. Pek isu cai mengangguk-angguk. Benar, benar katanya. Lucu. Dia bertanya pada kita di mana adanya Giyoksie. Hem, jika memang Giyoksie berada di tangan kita, apakah kita akan memberitahukannya mereka tertawa lagi? Kesabaran Kim Lo sudah habis. Mendadak sekali tangannya menepuk meja. Buk mangkok dan juga sumpit berjatuhan menimbulkan suara yang berisik. Kagetamu-tamu lainnya yang sudah segera menoleh, sedangkan pelayan jadi sibuk sekali, untuk datang memisahkan mereka, karena pelayan itu menduga terjadi keributan dan ingin mencegah terjadinya keributan. Kim Lo tidak melayani sikap dan ocehan si pelayan, dengan sorot metel, tajam sekali yang muncul dari dua lubang topeng mukanya itu, dia bilang nyaring, sekarang kalian sebutkan, di mana beradanya Giyoksie. Jangan sampai aku memaksa dengan kekerasan angsian Sienye tertawa bergelak. Jika memang kami tidak memberitahukan aku akan memaksa, bisa kau memaksa Pinyoye bisa muka angsian Sienye berubah merah padam, karena dia tersinggung. Dia berdiri. Sekarang justru aku ingin melihat, dengan care apa kau memaksa aku ada caranya, tapi lebih baik kalian memberitahukan di mana beradanya Giyoksie. Tadi ku dengar kalian menyebut-nyebut tentang Giyoksie ya, memang aku memberitahukan Giyoksie telah kuperoleh dan kuwancurkan. Aku ingin kau mendengar hal itu, kata Pek Iesiu Chai, maka tidak ada gunanya juga jika sekarang kalian hendak memperebutkan Giyoksie, telah dimusnahkan. Kau dengan orang-orang Kengow lainnya jangan bermimpi bisa memperoleh Giyoksie dan jadi kaisar, angsian Sienye dengan suara datar telah bilang, Hem, dulu tidak berhasil melihat wajahmu, sekarang Pinyoye ingin melihatnya Niekow itu tak menanti sampai kata-katanya itu habis, ia sudah menggerakkan hutinnya, di mana ujung hutin menyambar cepat sekali ke arah muka Kimlo. Jika orang diserangnya itu berkepandayan tanggung, niscaya orang itu tak berdaya buat mengelakkan ujung hutin itu, karena ujung hutin seperti memiliki metu dan akan menggaet tepi kain penutup muka. Itulah disebabkan memang lewekang angsian Sienye sangat tinggi sekali. Ia bisa memergunakan tenaga dalamnya yang disalurkan pada tangan dan kemudian pada ujung hutinnya itu. Kimlo tenang saja, ia cuma memiringkan kepalanya sedikit, sambaran hutin itu sudah mengenai tempat kosong. Benar-benar kalian tidak mau baik-baik tegur Kimlo. Ya, kau memang mencari penyakit, kata angsian Sienye. Kalau kau mau membuka penutup mukamu, mungkin peniai bersedia bicara lebih jauh dengan muhem sambil mendengus begitu tangan Kimlo bergerak buat menyentil hutin si pendeta wanita yang tengah menyambar ke pundaknya. Ujung hutin yang kena disentil oleh Kimlo jadi mencong arahnya. Di waktu itu dipergunakan oleh Kimlo buat mencengkeram tangan Niekou. Cuma saja, kepandaian angsian Sienye memang tidak rendah. Mudah sekali dia menarik pulang serangannya yang gagal itu dan juga menarik pulang tangan maupun hutinnya, sehingga gagal dicekal oleh Kimlo. Kimlo penasaran, tapi belum lagi dia menyusuli dengan serangannya. Justeru angsian Sienye sudah mengulurkan tangan kirinya, dia hendak menjamret penutup muka Kimlo. Kimlo berkelit. Tangan angsian Sienye meluncur cepat sekali, begitu Kimlo mengelak, dia menyusuli lainnya. Demikianlah saling susul, sampai akhirnya membuat Kimlo harus menangkis juga tangan Sienye Kou yang tengah menyambar ke dirinya. Buuk tangan mereka saling bentur, tapi tubuh Kimlo tetap tegak di tempatnya tanpa kurang suatu apapun juga. Tubuh angsian Sienye masih berdiri tegak di tempatnya. Cuma saja, dia merasakan tenaga tangkisan dan tangan Kimlo kuat sekali. Dia tergetar walaupun kuda-kuda sepasang kakinya tidak sampai tergempur. Dia toh terkejut, dadanya sakit, dan selanjutnya ia bersikap hati-hati. Tipek, ISU Chai tidak bisa menahan sabar lagi, dia pun maju dengan gerakan yang gesit. Sienye, jangan khawatir, aku akan membekuk manusia siluman ini sambil berkata begitu, dia sudah menyerang dengan pedang yang dihunusinya. Tikaman yang dilakukan P. ISU Chai seperti serangan membokong, karena dia menikam dengan mendadak, juga dari arah belakang Kimlo, tanpa memperingati dulu. Kimlo mendengar berkesiuran angin dingin di tekuknya, dia melesat ke samping. Tikaman P. ISU Chai jatuh ke tempat kosong. Namun P. ISU Chai tidak mau sudah sampai di situ saja. Dia ingin memperlihatkan kehebatan ilmu pedangnya, di depan Niekow tersebut. Memang benar Kimlo memiliki kepandayan yang lebih tinggi darinya. Hanya saja, dia pun tidak juri, karena adanya si Niekow yang liahai di sampingnya. P. ISU Chai yakin tentu angsian si Niekow tidak akan tinggal diam membiarkan dirinya dirubuhkan Kimlo. Semangatnya terbangun, dia pun menyerang gencar sekali kepada Kimlo, dengan tikaman dan tabasan yang saling susul. Kimlo hanya mengelak ke sana kemari. Benarkah kalian sudah berhasil memperoleh Giyok Sye? Tanya Kimlo. Dia bertanya dengan nada menegur. P. ISU Chai tertawa bergelak sambil menikam terus dengan pedangnya. Tidak salah. Kau inginkan Giyok Sye itu em, serahkan Giyok Sye pada ku P. ISU Chai tertawa mengejek. Aduh, enak benar minta diserahi Giyok Sye begitu saja, menyerahkan benda pusaka yang tidak ternilai harganya serahkan bentak Kimlo sengit. Sambil membentak begitu, Kimlo juga sudah menyambar dengan tangan kanannya, mempergunakan jari telunjuk dan ibu jarinya ingin menjepit pedangnya. Dia mau menjepit pedang itu, lalu mematahkannya. Namun Kimlo jelas tidak mudah untuk melakukan apa yang dipikirkannya. Selain P. ISU Chai mempunyai kepandayan tinggi dan juga sudah berlaku waspada, dia pun dapat menarik pulang pedangnya dengan segera, lalu melompat mundur mengelakkan tangan Kimlo. Angsian Sienye pun tidak tinggal diam. Melihat P. ISU Chai dalam beberapa jurus sudah dapat dipukul mundur oleh Kimlo, dia melompat maju. Tangan Sienye Kou menyambar kepada kain penutup muka Kimlo. Hutimnya juga menyambar dengan cepat Kimlo harus menghadapi Sienye Kou itu. Benar, benar kalian menghendaki aku menurunkan tangan keras tanya Kimlo karena mendongkol melihat kedua orang itu sulit sekali diajak bicara baik-baik. Ya silahkan kau mempergunakan serulingmu. Bukankah kau terkenal sebagai si pendekaraneh yang berseruling sakti ejekan itu membuat hati Kimlo mendongkol. Kalau memang aku mengeluarkan dan mempergunakan serulingku, berarti sudah saatnya kalian mati. Karena dari itu, aku tidak mau jika menghadapi kalian belum waktunya untuk mati. Apakah kepandaian ilmu serulingmu itu hanyalah terlalu dibesar-besarkan, keterkenalan nama, lain dengan rupa. Dan kau hanyalah seng, kodok yang pandai mengibul dengan kerabohong belaka. Sesungguhnya kau bukanlah orang yang memiliki kepandaian berarti apa-apa. Sambil berkata begitu, tangan angsian Sienye bergerak gencar sekali. Tangan kiri dengan hutim di tangan ia menerjang hebat kepada Kimlo. Berulang kali Kimlo mengelakannya, diam-diam dia mengempos hawa murninya, Sien Kangnya. Karena dia hendak merubuhkan Niekowi ini dulu barulah nanti dia akan menawan Pek Iesiu Chai, buat memaksanya agar Pek Iesiu Chai mau memberikan pengakuan dan bicara tentang Giyok Sienye. Begitulah, waktu memperoleh kesempatan di saat angsian Sienye tengah menyerang dengan hutimnya ke arah perut Kimlo, cepat sekali si pendekar Raneh berseruling sakti itu sudah bergerak lincah. Dia seakan tidak memperdulikan ujung hutim yang tengah menyambar ke perutnya, tangan kanannya menyambar akan merampas hutim itu, sedangkan tangan kirinya mendorong dengan kekuatan Sien Kang yang menakjubkan, karena menimbulkan kesiuran angin yang sangat kuat sekali. Angsian Sienye kaget, cepat-cepat dia mengelak. Namun gerakannya terlambat. Telapak tangan kiri Kimlo sudah menyambar masuk ke dadanya, memperdengarkan suara yang keras. Walaupun pukulan itu bukan mengenai telak, toh angsian Sienye mengelakannya kalah cepat, dadanya masih kena diserempet. Namanya saja diserempet, namun sesungguhnya angsian Sienye memang sudah terpukul cukup keras. Tubuhnya terhuyung dan juga ia kehilangan kuda-kuda sepasang kakinya. Kimlo tidak mau membuang kesempatan yang ada, ia bergerak sangat lincah. Waktu tubuh Sienye kaw terhuyung seperti itu, Kimlo sudah berada di sisi Sienye kaw. Tangan kanannya diulurkan buat menjambak baju di punggung si pendeta wanita. Hanya saja di saat tangan Kimlo tengah meluncur seperti itu, justru dari arah belakangnya menyambar angin serangan yang dingin. Penyerangnya adalah Pek Iesiu Chai. Pek Iesiu Chai ang Iesiu melihat betapa keselamatan angsian Sienye terancam, cepat-cepat dia melompat maju buat menolongin yekoh itu. Kepandayan Pek Iesiu Chai pun tidak terpaut terlalu jauh di bawah Kimlo. Karena itu, Kimlo pun, dengan mendengar berkesiuran angin tikaman tersebut, dia tidak berani untuk meremahkan. Itulah tikaman yang mengandung maut. Batal Kimlo buat menjambak jubah di punggung niekoh tersebut. Dia memiringkan tubuhnya, pinggangnya diputar, tahu-tahu tangan kanannya sudah diluruskan ke belakang, lalu jari telunjuknya dengan ibu jari menjepit pedang Pek Iesiu Chai, sambil menjepit seperti itu Kimlo mengerahkan luakangnya. Terangak pedang Pek Iesiu Chai patah. Muka si pelajar baju putih itu jadi pucat. Dia segera melompat mundur. Hati Pek Iesiu Chai tercekat sebab menyaksikan kehebatan lawannya. Sekarang ini barulah Pek Iesiu Chai yakin bahwa kepandayanya belum lagi bisa menandingi Kimlo. Angsian Sienye yang sudah pulih ketegangan hatinya, beruntun menyerang Kimlo. Dia dengan hutim dan telapak tangan kirinya, tidak mau jika Pek Iesiu Chai kena direbuhkan oleh Kimlo. Hem Kimlo mendengus lagi seperti diketahui, dulu Kimlo selain menghindar dan tidak mau bertempur dengan Yekowi ini. Bertempur dengan seorang wanita dianggap Kimlo bukan hal yang membuatnya bangga. Tapi sekarang karena menyangkut urusan Giyok Siyye, Kimlo sudah tidak segan-segan lagi. Tubuh Kimlo berputar cepat sekali, mengelilingi Sienye Kou. Malah tahu-tahu tangannya mengancam bagian yang mematikan di tubuh Sienye Kou. Menghadapi lawan tangguh seperti ini tidak membuat angsian Sienye jadi gentar. Dia pun mengeluarkan ilmu silat andalannya dengan mengandalkan hutimnya. Tidak ia berusaha memberikan perlawanan. Demikianlah, kedua orang itu bertempur dengan gigih sekali. Jika memang Kimlo menghendaki jiwa Sienye Kou, sama mudahnya dia membalik telapak tangannya. Tidak sampai lima batang pemasangan Hionis Chai dia sudah dapat merubuhkan Sienye Kou, rubuh dalam keadaan terluka parah dan bisa mengancam jiwanya. Karenanya Kimlo tidak mau mempergunakan tenaga andalannya. Dia menghendaki Sienye Kou rubuh serta nanti bisa memberikan penjelasan tentang adaya Giyok Sienye yang diinginkannya. Angsian Sienye menjerit dengan suara pekihkan nyaring, tubuhnya seperti burung elang menyambar kepada Kimlo. Kimlo tidak bergerak dari tempatnya berada, dia berdiri tegak menyaksikan menyambarnya angsian Sienye. Dalam keadaan seperti itu Kimlo sudah memutuskan dia harus memperlihatkan sedikit kepandainya agar angsian Sienye dan pekih Sienye agar tak terlalu besar kepala. Setelah memutuskan begitu, segera juga ia bersiul nyaring sekali, tahu-tahu tubuhnya berputar dan entah dengan care bagaimana Kimlo sudah mengeluarkan serulingnya. Dengan serulingnya itu dia memutari pekih Sienye maupun angsian Sienye buat mencari kesempatan yang bisa dipergunakan merubuhkan lawannya. Setelah berputar sekian lama, serulingnya itu menyambar-nyambar seakan juga sinar petir cepat dan sulit untuk diikuti oleh pandangan, metu biasa. Kimlo memang sudah mengeluarkan ilmu serulingnya yang tertinggi, hal ini membuat angsian Sienye harus berusaha mati-matian untuk menghindarkan diri dari setiap sambaran ujung seruling itu. Kimlo melihat, dalam tiga jurus lagi dia bisa merubuhkan angsian Sienye, karena waktu itu rupanya Niekow itu sudah mulai jatuh di bawah angin dan terdesak hebat. Ketika melihat Kimlo menjejak tanah, tubuhnya melambung ke tengah udara, Niekow itu juga menjejakan kakinya. Tubuh Kimlo seperti burung Raja Wali layaknya, menyambar ke peradaan Sienye seperti seekor burung Raja Wali yang tengah mengincar jiwa mangsanya. Tubuh mereka berdua saling menyambar mendekati, sampai akhirnya tampak mereka sudah terpisah dekat sekali, di mana masing-masing mengulurkan tangan mereka dan saling bentrok di tengah udara. Benturan tenaga mereka sangat kuat sekali, kemudian tubuh mereka terpental ke belakang. Malah angsian Sienye terpental sampai delapan tombak lebih dan meluncur turun di tanah. Tubuh Kimlo cuma terpental empat tombak, kemudian dapat turun berdiri di tanah, dengan baik. Memang melihat dari peristiwa ini, di mana Kimlo dengan angsian Sienye mengadu jiwa, tampaknya kepandayan Kimlo menang setingkat dari Sienye Kow. Waktu itu Kimlo tidak mau membuang-buang waktu di saat sepasang kakinya menginjak tanah, cepat bukan menia segera juga menjejak tanah lagi. Tubuhnya melesat pula menerjang kepada Nye Kow tersebut, sambil sepasang tangannya sudah menghantam bertubi-tubi kepala si Nye Kow. Sebelumnya benturan tenaga mereka yang terjadi tadi, telah membuat Nye Kow tersebut merasakan napasnya sesak, juga matanya agak berkunang-kunang. Namun walaupun bagaimana dia tidak bisa berdiam diri saja menerima hantaman yang dilakukan oleh Kimlo, kalau sampai dia menerima hantaman tersebut, miscaya akan menyebabkan dia terbinasa atau sedikitnya terluka berat. Cepat sekali si Nye Kow memutar sepasang tangannya. Tangan kanannya mencekal hutinnya sudah mengibas juga. Karena dia dengan hutinnya hendak menotok jalan darah di tubuh Kimlo. Sedangkan tangan kirinya berusaha membendung dan menahan tenaga terjangan Kimlo tubuh mereka berada berhadapan dengan posisi yang cukup berbahaya. Sebab memang di waktu itu Kimlo sudah mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, sedangkan si Nye Kow pun telah mengempos semangatnya. Karena dari itu, mereka seakan juga hendak mengadu jiwa. Tenaga mereka saling bentrok di tengah udara. Kimlo sudah menarik pulang tenaganya begitu saling bentrok dengan tangan si Nye Kow berkelit juga dari sambaran ujung huk tim si Nye Kow. Semuanya dilakukan oleh Kimlo cepat sekali, membuat si Nye Kow kehilangan keseimbangan tubuhnya. Karena di waktu ini dia tengah memusatkan seluruh tenaganya, malah tenaga mereka sudah saling bentrok satu dengan yang lainnya, sehingga si Nye Kow mengempos seluruh tenaganya. Pendeta wanita itu ingin mengadakan perlawanan, yang gigih dan untuk kagetnya, mendadak tenaga dorongan dari Kimlo sudah lenyap. Malah di waktu itu seketika tubuhnya terjerunuk ke depan, saking kagetnya angsian si Nye Kow mengeluarkan seruan tertahan. Dia berusaha mengempos semangatnya mengerahkan tenaganya pada kuda-kuda kedua kakinya. Dia gagal, tubuh Nye Kow itu terguling di tanah. Pek Isu Chai melihat keadaan si Nye Kow seperti itu cepat-cepat menerjang maju. Sedangkan Kimlo telah tertawa dingin mendadak sekali tangan kanan Kimlo mengibas. Angin kibasan tangannya meneru-deru menerjang Pek Isu Chai. Malah, tubuh Pek Isu Chai terpental keras, menubruk meja makan di dalam ruangan. Si Nye Kow sudah merangkak bangun, wajahnya muram sekali. Dia penasaran bukan main dan angsian si Nye memang bermaksud hendak mengadu jiwa. Dia seketika mengempos seluruh sisa tenaganya, bersiap-siap buat mengadu jiwa dengan Kimlo. Kimlo tertawa dingin sambil berdiri tegak di tempatnya. Lebih baik kalian bicara secara baik-baik tentang Giyok Sye. Mungkin aku masih bisa mengampuni jiwa kalian baik. Kami akan bicara dengan kau teriak Pek Isu Chai begitu dia bangun berdiri. Hem, memang itu care yang terbaik. Di mana sekarang Giyok Sye berada? Dan kau pernah mendengar bukan, bahwa yang memperoleh Giyok Sye itu adalah nelayan yang sangat beruntung di Puthe? Apakah kalian sudah membunuh nelayan itu Pek Isu Chai menggeleng? Tidak lalu mengapa kalian bisa memiliki Giyok Sye tadi kami hanya bergurau saja kami sendiri belum pernah melihat Giyok Sye itu. Hem, kalau demikian halnya, tentunya kau memang sengaja mencari-cari urusan dengan ku maafkan kami. Pendekar aneh seruling sakti memang seorang yang gagah perkasa. Hem, Kimlo mendengus, kemudian tanpa mengatakan suatu apapun, dia kembali ke mejanya. Pelayan melayaninya dengan baik sekali. Selesai bersantap, Kimlo telah meninggalkan rumah makan tersebut. Sebelum meninggalkan rumah makan yang merangkap rumah penginapan itu, ia melirik kepada Pek Isu Chai yang tengah memujuk angsian Sye Nye. Rupanya, dia menghibur Nye Kou tersebut, yang rubuh di tangan Kimlo dengan penasaran sekali. Memang Kimlo berlalu, angsian Sye Nye mendengus, dengan suara yang mengandung kemarahan yang sangat, dia bilang, hem kalau memang kau tidak menahan-nahanku. Kongcu tentu aku akan mengadu jiwa dengan siluman itu, pasti wajahnya buruk sekali karena dia selalu mengenakan kain penutup mukanya Pek Isu Chai mengangguk. Benar, aku pun menduga begitu, kepandainya memang cukup tinggi tapi jika aku menghadapi terus padanya, belum tentu dia bisa merubuhkan aku. Aku memang tidak mungkin bisa merubuhkannya, namun buat dia merubuhkanku pun tidak mudah. Pek Isu Chai kemudian mengajak Sye Nye Kou. Namun angsian Sye Nye tampaknya belum lagi puas, dia terus menggumam buat melampiaskan kemarahan hatinya yang bercampur dengan perasaan penasaran. Pek Isu Chai kemudian mengajak Sye Nye Kou kembali ke kamar mereka. Pelayan rumah makan yang merangkap rumah penginapan itu sudah sibuk membereskan meja dan kursi yang terbalik oleh perkelahian tadi. Mereka menggumam dengan sikap yang jengkel tapi campur rasa takut juga. Mereka jengkel karena pertempuran terjadi di dalam rumah makan ini, dan takut kalau saja sikap tidak senang mereka terlihat Sye Nye Kou. Mereka sudah menyaksikan betapa angsian Sye Nye memang seorang Nye Kou yang sangat galak. Di dalam kamarnya, setelah menutup pintu kamar, Pek Isu Chai bilang pada Sye Nye Kou, Sye Nye, apakah tubuhmu ada yang terluka? Angsian Sye Nye melirik, kukira memang ada yang terluka. Di punggungku katanya perlahan. Bukalah, aku akan mengobati tapi kok pakai malu-malu segala Nye Kou itu menggeleng. Bukan malu-malu. Tapi aku merasa sakit sekali jika menggerakkan tanganku. Bagaimana dapat aku membuka pakaian ku itu? Baiklah aku akan membantu. Begitulah Pek Isu Chai telah membantu Sye Nye Kou buat membuka pakaiannya. Sye Nye Kou meringis waktu dia hendak mengeluarkan tangannya dari jubahnya. Di waktu itu juga terlihat Pek Isu Chai sibuk sekali memijit dan menguruti punggung Sye Nye Kou. Sedangkan Nye Kou itu sudah rebah tengkurap di pembaringan, perlahan-lahan rasa sakit di punggungnya mulai berkurang. Dia tidak merintih seperti tadi. Sedangkan Pek Isu Chai memang merasa suka pada Sye Nye Kou. Dia memijit terus tanpa memikir untuk memperhitungkan dirinya sendiri. Sebetulnya pemuda itu memerlukan perawatan. Karena tadi ia telah terkena hajaran Kim Lo, dengan demikian, terluka di dalam yang tidak ringan. Tapi untuk mengambil hati Sye Nye Kou sengaja dia menguruti terus sampai akhirnya Nye Kou itu bernapas lega. Sudah-sudah. Rasa sakitnya sudah hilang kata Sye Nye Kou. Barulah Pek Isu Chai berhenti. Dia duduk bersemedi, mengatur jalan pernapasannya. Si pelajar baju putih ini biarpun tengah memusatkan semangat dan tenaganya untuk mengempos lewekangnya, namun ia tak bisa bertahan lebih lama. Karena ia pun akhirnya membatalkan maksudnya hendak mengerahkan lewekangnya itu. Kau lihai sekali, Sye Nye kata Pek Isu Chai memuji Nye Kou. Tadi Sye Nye bisa menghadapi pendekar Raneh itu dengan baik sekali tapi ia memiliki kepandayan yang luar biasa, dan jika tak ada Kong Cu tentu aku telah terbinasa di tangannya berkat Sye Nye juga, maka aku berani maju menyerangnya mengaku Pek Isu Chai untuk menyenangkan hati Nye Kou. Memang angsian Sye Nye jadi girang bukan main. Kong Cu bisiknya ya kepandayanku masih kalah dibandingkan dengan pendekar Raneh itu tapi jika pertempuran itu diteruskan, belum tentu Sye Nye akan kalah, ia yang mungkin rubuh di tangan Sye Nye benarkah begitu benar tapi, aku yang merasakannya bahwa kepandayannya memang masih lebih tinggi satu tingkat dibandingkan dengan kepandayanku, karena dari itu, apakah aku harus berlatih 10 tahun lagi buat bisa memperoleh kepandayan seperti dia sambil menggumam? Pek Isu Chai menghela nafas. Jika memang Sye Nye harus berlatih 10 tahun lagi, tentu aku harus berlatih 30 tahun lagi, Sye Nye Kou menghela nafas dalam-dalam. Tapi aku tidak puas, Kong Cu, lalu bagaimana aku hendak mencari orang itu, si pendekar Raneh, tapi, aku bukan hendak mengajak dia bertempur lagi, tapi aku ingin mengetahui siapakah sebenarnya orang itu, yang mukanya selalu ditutupi dengan kain menurut apa yang ku dengar, si pendekar Raneh seruling sakti memang selalu menutupi mukanya. Di dalam kalangan Kang O belum ada seorang pun yang pernah melihat wajahnya, entah mengapa selalu menutupi mukanya itu, kembali Nye Kou menghela nafas. Selama aku belum berhasil melihat mukanya, maka aku masih tetap penasaran aku ada akal tiba-tiba Pek Isu Chai berseru. Akal? Akal apa Pek Isu Chai tertawa? Akal itu tidak membahayakan diri kita. Tapi kita dapat membahayakan si pendekar Raneh, benarkah ya akal apa itu kita racuni saja si pendekar Raneh meracuninya, kita ikuti dia, dan nanti dia singgah di sebuah rumah penginapan. Kita menghubungi pelayan rumah penginapan itu, dan kita beri upah yang besar, kita suruh pelayan memasukkan racun dalam santapan si pendekar Raneh. Bukankah dengan demikian kita bisa membinasakannya? Dan kita pun dapat melihat mukanya setelah dia mampus muka si Nye Kou tampak berseri-seri, dia mengangguk-angguk girang. Akal yang bagus. Sangat bagus sekali. Tapi, kenapa, si Nye Jusaru aku khawatir kalau saja kita gagal, jika gagal dia pun tidak akan mengetahui bahwa yang berusaha meracuninya bukanlah kita, karena kita tidak menampakkan diri, bukan si Nye Kou menggeleng perlahan. Bukan sebab itu tapi aku khawatir nanti dia akan menyelidiki dan berusaha untuk mengetahui, siapa orang yang telah menyuruh si pelayan, kita boleh angkat kaki Nye Kou itu terdiam beberapa saat lamanya, sampai akhirnya ia pun bilang, tapi itu rencana yang kurang baik. Jika ia mampus kita tak memperoleh keuntungan apapun juga Pek Isu Jai mengawasi si Nye Kou, kemudian ia bilang, hem, tadi si Nye bilang bahwa si Nye sangat penasaran sekali, maka dengan berhasilnya kita membunuh dia, bukankah itu suatu keuntungan buat kita, dapat melampiaskan kemendongkolan hati dan penasaran yang ada di hati si Nye? Sebetulnya si Nye Kou ragu-ragu disebabkan perasaannya pada waktu itu tak tetap. Ia ingin sekali mengetahui siapa sebenarnya pendekar Raneh itu. Di bagian depan pernah disinggung bahwa Nye Kou ini selain menyukai pemuda berwajah tampan, ia pun senang sekali mencari korbannya di antara orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Melihat kepandaian si pendekar Raneh berseruling sakti itu tinggi, dia telah tertarik. Angsian si Nye hendak mengejar Kim Loo. Hanya saja apa yang dipikirkannya itu tidak diutarakan di depan Pek I.S.U. Chai, karenanya ia sulit buat menerima saran yang diberikan Pek I.S.U. Chai melihat Nye Kou itu berdiam diri saja seperti itu, penuh dengan kebimbangan, Pek I.S.U. Chai tertawa, si Nye sudahlah, kita jangan memusingi urusan itu, sekarang kita memang perlu bergembira Nye Kou sendiri memang merasakan apa yang diutarakan oleh Pek I.S.U. Chai benar adanya, karena jika ia memikirkan urusan pendekar Raneh, hal itu tak ada manfaatnya, karena bukankah waktu itu pendekar Raneh sudah pergi entah kemana, sekarang kita tinggalkan dulu Pek I.S.U. Chai yang tengah bersama dengan Angsian Sienye, si Nye Kou yang memiliki kepandayan jauh lebih tinggi dari si pelajar baju putih itu. Dan tampaknya, memang Pek I.S.U. Chai sudah tidak bisa melepaskan diri dari Nye Kou itu karena dia rupanya sudah bertekuk lutut di kaki si Nye Kou. Marilah kita menengok sejenak kepada Kim Loh yang sudah melanjutkan perjalanan. Kim Loh memang sengaja meninggalkan rombongannya dan melakukan perjalanan sendiri karena dia hendak melakukan penyelidikan terlebih dulu. Sebelum rombongannya itu tiba di Put Hei, maka dia yang akan melakukan penyelidikan. Menurut Kim Loh, dengan melakukan perjalanan seorang diri dia jauh lebih leluasa untuk melakukan segala apa dalam penyelidikannya tentang Giyok Sye. Rombongannya mungkin terpisah dalam perjalanan 4 atau 5 hari dari Kim Loh dan Kim Loh yakin, dalam waktu 5 hari ini dia bisa menyelidiki di mana beradanya Giyok Sye. Yang terpenting sekali, dia harus bisa mencari di mana tempat tinggalnya si nelayan yang beruntung sudah memperoleh Giyok Sye. Maka dari itu Kim Loh sudah berusaha menyelidikinya, dia telah menanyai setiap orang rimba persilatan yang ditemui. Karena banyaknya bentrokan yang terjadi di diri Kim Loh dengan orang-orang rimba persilatan yang semuanya dapat dirubuhkan oleh Kim Loh dengan mudah, dengan sendirinya gelaran Kim Loh semakin terkenal saja. Pendekar aneh bersuling sakti memang tersiar luar biasa. Justeru di hari itu Kim Loh sudah mendengar perihal surat yang ditulis Chiang Bun Jin Hong Tong Pei yang dibawa oleh Hui Hou Tu. Dia memang hendak mencari Hui Hou Tu, tapi dia gagal menemui jejak Hui Hou Tu. Waktu pertemuannya dengan Hui Hou Tu terjadi, ketika dia menghajar perihal surat yang terkenal, namun dia tidak menyangka bahwa Hui Hou Tu yang ikut menyaksikan pertandingan itu adalah orang yang tengah dicarinya. Dengan demikian sudah membuat Kim Loh melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Hui Hou Tu semakin jauh. Waktu itu Hui Hou Tu juga tidak menyadari bahwa pendekar aneh ini sebetulnya tengah mencarinya. Jika di waktu itu Hui Hou Tu mengetahui tentu dia yang akan memperlihatkan dan memperkenalkan dirinya malah kemungkinan besar Hui Hou Tu dengan senang hati menyerahkan surat Chiang Bun Jin Hong Tong Pei kepada Kim Loh. Setelah melakukan perjalanan setengah harian maka tampak Kim Loh sudah tiba di depan sebuah kedai teh. Dia berdiri sejenak lamanya, menunggu di situ, dan memasang mata. Dia mengawasi mata yang tajam sekali kepada seorang laki-laki tua penjual teh. Sebagai orang yang memiliki kepandayan sangat tinggi, Kim Loh pun mengetahui bahwa si pedagang teh itu bukanlah orang sembarangan. Dia tentunya memiliki kepandayan yang sangat tinggi sebab dia tampaknya memiliki gerakan yang sebat dan matanya memancarkan sinar yang tajam. Memang bagi orang-orang yang tidak memiliki ilmu silat, tentu tidak mengetahui bahwa kakek penjual teh itu adalah orang kengow yang memiliki kepandayan ilmu silat yang tinggi. Hal ini disebabkan kakek penjual teh itu dapat menyembuhkan keadaan dirinya sebaik mungkin. Dia pun dapat bersikap lesu, seakan juga seorang kakek tua yang tidak bersemangat. Cuma saja, di metu Kim Loh tidak lolos juga, dia bisa melihatnya, betapapun juga memang kakek tua itu adalah seorang kengow yang tengah menyembunyikan kepandayannya. Setelah mengawasi sekian lama si penjual teh itu menoleh padanya dan balas menatapnya. Si penjual teh itu kemudian menundukan kepalanya. Kim Loh melanjutkan langkah kakinya, dia menghampiri penjual teh itu. Kong Chu mau minum menawari tukang teh itu sambil tersenyum dengan ramah. Kim Loh mengangguk. Ya tukang teh itu menuangkan secawan teh. Teh ini dari Hong Chiu, teh yang harum sekali kata pedagang teh itu dengan sikap menghormat. Ketika dia meletakkan cawan itu di depan Kim Loh. Kim Loh mengambil cawan itu, dia membawa ke bibirnya untuk meminumnya. Tiba-tiba dari arah samping pintu kota melesat setitik sinar. Tepat sekali, sinar itu menyambar ke arah cawan di tangan Kim Loh. Kim Loh terkejut, namun dia tidak jadi panik. Batal dia meminum teh di cawan itu. Dia mengelakkan cawannya dari sambaran benda itu. Jangan diminum, teh itu beracun berseru seseorang, yang telah melompat keluar dari tempat persembunyiannya. Kim Loh mengawasi orang itu, ternyata dia seorang gadis berusia 20 tahun lebih. Gerakannya sangat gesit sekali. Dia mengenakan baju warna kuning dan hijau, dikombinasikan dengan warna ungu merah. Mukasi penjual teh berubah. Kim Loh menoleh kepada penjual teh itu, dia bertanya, Loh Peh, benarkah tehmu beracun penjual teh itu menggelengkan kepalanya berulang kali tidak? Tidak. Kong Chu jangan mempercaya kata-kata siluman itu sambil berkata begitu si penjual teh tersebut menunjuk si gadis. Gadis itu menghampiri dengan tenang, dia melangkah dengan tindakan kaki yang ringan menghampiri Kim Loh dengan mengedipkan matanya, genit sekali. Rupanya, tadi gadis itu telah menimpukan sebatang jerung Bwe Hoa Chiam kepada cawan di tangan Kim Loh, agar Kim Loh tidak dapat meminum teh di dalam cawan itu. Tapi karena Kim Loh memiliki kepandayan yang tinggi, dia masih bisa menyelamatkan cawannya tidak sampai hancur oleh jerung Bwe Hoa Chiam itu. Kalau memang engkau tidak percaya keteranganku, dan kau bimbang, maka kau boleh membuktikannya bagaimana membuktikannya kasuruh penjual teh itu yang meminumnya sambil berkata begitu, si gadis sudah menunjuk kepada si penjual teh. Si penjual teh itu tenang-tenang saja. Dia tersenyum malah. Mengapa harus takut? Aku yang menjual teh itu, aku yang mengetahui apakah tehku itu beracun atau tidak. Mari Kong Chu berikan kepadaku, agar aku yang meminumnya. Kim Loh tambah bimbang, sedikitpun si penjual teh tidak memperlihatkan sikap takut. Malah dia telah minta agar cawan teh itu diserahkan kepadanya, agar dia yang meminumnya. Mari penjual teh telah memintanya lagi. Kim Loh mengulurkan tangannya ia menyerahkan cawan di tangannya pada penjual teh. Sedangkan penjual teh menerima cawan itu, ia tak langsung meminumnya, ia telah menoleh pada si gadis. Hem siluman rendah, jika memang nanti terbukti bahwa tehku ini tak beracun, kau berani bertanggung jawab berani. Aku akan memberikan kepalaku ini padamu menyahuti si gadis dengan tenang. Tapi ingat, sudah tiga kali kau menyebut diriku siluman. Dua kali sekarang ini, sedangkan satu kali, di waktu kemarin. Nanti kau harus berhitungan denganku baik. Baik. Memang aku ingin sekali berhitungan dengan siluman seperti kau setelah berkata begitu, mendadak penjual teh itu menggerakkan tangannya, dia telah mengangkat cawanya itu dibawa ke bibirnya. Dia hendak meneguknya dan sikapnya ini membuat Kim Lo berkhawatir juga. Dia mulai bimbang. Jika memang penjual teh itu berani meminum tehnya, jelas teh itu memang tidak beracun dan gadis cantik itu cuma memfitnahnya belaka. Tapi jika benar-benar teh itu beracun, di mana ada seseorang yang sengaja memasuki racun ke dalam teh jualan si kakek, dengan demikian, tentu akan membuat si kakek keracunan. Karenanya juga akan membuatnya di akar racunan. Dia akan mati. Inilah yang membuat Kim Lo jadi berkhawatir sekali. Tapi, kakek tua itu bukan meminum teh itu. Dia cuma membawa sikap hendak meminum tehnya lalu tangannya itu tau-tau dilemparkannya ke samping. Dia telah menimpukan cawan tehnya ke arah muka si gadis. Air teh itu menyambar ke arah muka si gadis cepat sekali. Dia rupanya hendak menyiram muka gadis itu. Tapi gadis ini pun gesit sekali karena sejak tadi dia telah berwaspada, maka dia bisa berkelit ke samping. Air teh itu tidak setetes pun juga mengenai mukanya. Kim Lo terkejut, tapi dia jadi tertegun saja tidak tau apa yang harus dilakukannya. Kim Lo juga heran bukan main. Entah apa sebabnya, kakek tua itu batal meminum air teh itu malah berusaha menyiram muka si gadis. Malah, cawan yang ditimpukan itu telah menyambar lewat di sisi muka si gadis, kemudian menancap di batang pohon, dalam sekali. Ini membuktikan betapapun juga lewekang kakek penjual teh itu memang sangat kuat. Karena begitu dia menimpuk dengan cawannya tersebut, cawan itu sampai melesak masuk ke dalam batang pohon. Sedangkan si gadis yang berhasil mengelakkan diri dari siraman air teh dan juga timpukan cawan itu, rupanya jadi mendongkol bukan main. Dia tertawa dingin, kemudian dengan suara yang datar dia bilang, Hem, kau mencari urusan denganku bukan mencari urusan, tapi kakek penjual teh itu tidak meneruskan kata-katanya, dia melirik kepada Kim Lo, seakan juga hendak mengatakan sesuatu. Kenapa? Apa yang tetapi, tetapi bentak si gadis dengan temberang sekali. Kakek tua penjual teh itu tersenyum. Hem, kau tidak melihat, Kongcu ini selalu menutupi mukanya dengan kain itu. Tadipun ketika dia hendak minum, hanya mengangkat sedikit sekali kainnya, diangkat ke dekat bibirnya, dan aku jadi menduga-duga apakah memang Kongcu ini seorang yang belum lama lalu santar sekali tersiar sebagai si pendekar aneh berseruling sakti. Si gadis melirik kepada Kim Lo kemudian tertawa dingin. Siapapun adanya dia, aku tidak peduli. Aku tidak berurusan dengan dia, tapi dengan kau ketus sekali waktu si gadis bilang begitu, lain pula, si pendekar aneh berseruling sakti itu tentunya bukan seorang yang masih berusia muda. Si kakek penjual teh itu tersenyum mengejek. Bagaimana kau tahu bahwa Kongcu ini masih berusia muda? Tanyanya sinis. Si gadis mendengus. Hem, tua-tua juga kau sangat bodoh. Lihat saja rambutnya yang masih hitam kelam dan lebat. Bukankah itu saja menunjukkan bahwa dia masih muda? Usia Kim Lo diam-diam di dalam hati memuji bahwa si gadis memang sangat cerdik sekali. Sedangkan kakek tua itu sudah bilang, sekarang aku hendak minta pada Kongcu itu buat jadi saksi. Jika dalam sepuluh jurus kau tidak bisa merubuhkan diriku, maka engkau harus angkat kaki meninggalkan tempat ini. Hem, jangankan sepuluh jurus, sedangkan lima jurus saja aku mau menerima taruhan ini, aku masih mau menerima kalah. Jika dalam lima jurus aku tidak bisa merubuhkan dirimu benar-benar, jangan, nanti engkau sepuluh jurus saja. Aku kasihan jika engkau nanti kalah hanya dalam pertaruhan lima jurus, engkau tidak puas lima jurus saja terserah padamu. Aku mau memberikan sepuluh jurus? Kau boleh dengan pendirianmu, lima jurus. Jika dalam lima jarus engkau belum berhasil merubuhkan diriku, maka aku masih bersedia memberikan kesempatan kepadamu lima jurus lagi. Si gadis tidak banyak bicara pula, dia tahu-tahu sudah melesat kepada kakek si penjual teh itu. Tangannya juga sudah menyambar akan menotop. Kakek tua penjual teh tersebut ternyata memang memiliki kepandayan tinggi seperti yang diduga oleh Kim Rho, karena dia bisa melakukannya dengan mudah. Gerakannya begitu gesit, dia juga malah sudah berseru. Jurus pertama, si gadis penasaran sekali melihat serangan pertamanya gagal mengenai sasaran. Di waktu itu terlihat jelas sekali gerakan si gadis bertambah gesit, ketika untuk kedua kalinya dia menyerang. Totokannya menyambar lagi sekali ini tangan si gadis bukan menotop langsung. Dia telah menotoknya dengan tangan yang berlingkar seperti juga kitiran, karena tangan itu berputar-putar. Dengan caranya seperti itu, sulit buat kakek tua penjual teh itu menduga arah sasaran mana yang diincar oleh gadis itu. Dia jadi berdiri dengan metel, terpentang lebar-lebar mengawasi tangan si gadis tengah meluncur menyambar ke arahnya. Ketika jarak tangan si gadis dengan arah sasarannya, yaitu dari sebelah kiri si kakek tua tersebut, hampir-hampir terkena totokan itu, kakek tua itu dengan sebat sekali berkelit. Dia bergerak lincah bukan men, dia juga berseru, jurus kedua. Sudah dua jurus tinggal delapan jurus lagi. Hem gadis itu mendengus, tahu-tahu tubuhnya seperti angin puyuh, telah menerjang kepada kakek penjual teh itu. Tangannya terjulur hendak mencengkram. Kakek tua itu kaget tidak terkira-kira menyerang si gadis sudah berubah. Malah sekali ini gerakan si gadis jauh lebih cepat dan lebih kuat. Dia menyerang dengan kecepatan yang sulit sekali diikuti oleh pandangan mata. Kim Lo yang melihat Kero menyerang si gadis berubah jadi tercekat juga hatinya. Kepandaian gadis ini tampaknya tinggi, tadi dia mengalah ketika dua kali menyerang si kakek, dia tidak menyerang sungguh-sungguh. Tapi jurus ketiga itu dah menyerang hebat sekali. Hem, tampaknya kakek penjual teh itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sambil berpikir begitu, Kim Lo mengawasi terus jalannya pertempuran. Sedangkan kakek penjual teh itu, walaupun kaget, masih berusaha hendak menghindarkan diri dari sambaran tangan si gadis. Dia menjengkangkan tubuhnya ke belakang. Si gadis kembali mendengus, tahu-tahu kakinya melayang, dia menyekat kaki si kakek. Begitu disengkat, seketika tubuh si kakek terjungkat rubuh bergulingan di tanah. Dan belum lagi dia mengetahui suatu apapun juga, telapak tangan kiri si gadis sudah menyambar datang. Kakek tua itu tengah kesakitan, juga dia kaget, tapi dia melihat bahaya yang tengah mendatangi mengancam keelamatan dirinya. Cepat-cepat dia berusaha mengelak. Tapi terlambat. Buk! Dada kakek tua itu kena dihantam telapak tangan kiri si gadis. Malah tubuh si kakek segera terjengkang rubuh rebah di tanah sejenak. Lamanya dia tidak bisa bergerak buat bangun. Kim Lo kaget, dia melihat serangan telapak tangan gadis itu sudah mengenai sasarannya. Si kakek juga rebah tidak berdaya. Mukanya meringis kesakitan. Cepat-cepat Kim Lo melompat ke samping si gadis. Nona, jangan turunkan tangan keras lagi padanya mencegah Kim Lo. Gadis itu menoleh kepada Kim Lo dengan lirikannya yang tajam sekali. Kau hendak mencampuri bukan mencampuri, tapi memisahkan bukankah tadi aku dianggap sebagai saksi oleh kakek tua itu? Sekarang dia sudah tidak berdaya dan kalah hanya dalam empat jurus, jadi belum lewat dari lima jurus, bukan benar muka si gadis berseri-seri girang. Bagus. Kau saksi yang jujur katanya. Kakek tua itu tengah berusaha merangkak bangun, tampaknya dia menderita kesakitan. Malah ketika dia sudah dapat duduk, mulutnya terbuka. Wah ia memuntahkan darah segar. Darah yang dimuntahkannya sangat banyak. Muka kakek itu pucat pias. Bagaimana? Kau menerima kalah menegur si gadis sambil tertawa dingin. Metu si kakek menerlik. Sampai mati kelak aku tidak akan menerima perlakuan seperti ini, teriak si kakek. Si gadis jadi mendongkol, dia melompat ke samping si kakek. Kau bermaksud kelak membalas sakit hati padaku benar berani sekali si kakek mengangguk. Hem, bukankah semula mulutmu terlalu tekebur yaitu akan bertahan sepuluh jurus. Tapi sekarang baru empat jurus saja engkau sudah tidak bisa bertahan, justeru kau berbuat curang-curang ya. Kau curang, siluman rendah, muka si gadis berubah merah padam. Dia mengangkat tangannya, seakan juga hendak menyerang orang tua itu. Tapi akhirnya ia menahan tangannya itu. Batal ia menyerang si kakek. Sebab dilihatnya orang tua itu dalam keadaan terluka di dalam, telah memuntahkan darah segar yang banyak sekali, tentu tubuhnya lemah. Jelas ia tak bisa menyerang lawan yang tengah dalam keadaan tak berdanya si gadis melirik pada Kim Lo. Sebagai saksi, sekarang kau harus memberikan keputusan, apakah aku tadi telah berlaku licik, telah berbuat curang padanya teriak si gadis. Jelas ia penasaran sekali. Kim Lo menghela nafas dalam-dalam. Kepandaian Nona memang jauh lebih tinggi dari kepandaian Lopeh itu beberapa tingkat di atas kepandaian Lopeh kata Kim Lo dengan jujur. Benarkah itu si gadis jadi girang kembali? Kim Lo mengangguk. Dan tadi memang Nona tidak berbuat curang, Nona bertempur sangat baik sekali. Cuma saja, kepandaian Lopeh itu memang berada di bawah kepandaian Nona, maka dia tidak bisa menghadapi dengan baik. Dia rubuh tanpa dia mengetahui dengan care apa dirubuhkan maka dia telah menuduh Nona berbuat curang si gadis tersenyum. Terima kasih. Kau benar-benar saksi yang jujur. Setelah berkata begitu, si gadis mendekati Kim Lo dia merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Kim Lo kaget, tidak mau dia menerima hormat si gadis. Tapi belum lagi dia melompat menyingkir, justru dia merasakan angin yang kuat menerjang dirinya. Kim Lo seketika tersadar, bahwa si gadis tengah menggunakan sin kangnya, menyerang padanya dengan care diam-diam dan pura-pura memberi hormat seperti itu. Penyerangan seperti itu sebenarnya merupakan penyerangan yang membokong juga. Hem, kau hendak mengujiku diam-diam Kim Lo berpikir di dalam hatinya mendengkol. Dengan segera dia pun merangkapkan sepasang tangannya membalas hormat gadis itu, dia bilang, jangan banyak peradatan. Jangan banyak peradatan si gadis terkejut. Dia merasakan kekuatan tenaga dorongannya terbendung, sama sekali tidak bisa menerobos ke depan, malah dia merasakan kuda-kuda sepasang kakinya goyah dan tergempur, hampir saja dia terdesak mundur. Untung Kim Lo menyudahi pembalasan hormatnya, dengan demikian tenaga yang mendorong gadis itu telah ditarik pulang olehnya dan dia tidak sampai terhuyung mundur terjungkal karena Kim Lo rupanya tidak mau membuat dia malu. Gadis itu dengan muka merah padam, dan memperlihatkan sikap tidak senang, telah bilang, hem, ku memang benar-benar hebat. Apakah engkau yang sesungguhnya orang yang digelari sebagai si pendekar Raneseruling Sakti Kim Lo mengangguk? Ya, memang tidak salah muka si gadis berubah, tapi sekarang dia sudah bisa tersenyum, dia bilang, siapa namamu Kim Lo tersenyum? Sudah lama aku melupakan namaku, sehingga aku sendiri tidak ingat lagi namaku sendiri, karena aku pun tidak mempergunakan namaku itu, hem, kau dari pintu perguruan mana Kim Lo tersenyum. Hal itu pun sulit buat aku jelaskan, hem, mengapa mukamu selalu memakai penutup muka seperti itu? Apakah mukamu bercacat Kim Lo tidak segera menyahuti? Hatinya mendongkol bukan main, tapi cepat dia bisa mengendalikan perasaannya. Untuk hal itu Nona tidak perlu tahu tapi aku ingin mengetahuinya sayang sekali, walaupun Nona memaksa tidak mungkin Nona bisa mengetahuinya si gadis tertawa. Semakin dilarang aku mengetahui sebab-sebabnya, justeru aku sebaliknya semakin keras ingin mengetahui Kim Lo terdiam. Bagaimana, kau tidak mau menjelaskan juga kalau nanti aku membuka kain penutup muka ini, Nona bisa mati mendadak akhirnya Kim Lo menyahuti? Si gadis tertawa. Apakah mukamu demikian hebatnya atau memang terlampau buruk, sehingga jika aku melihatnya akan mati mendadak Kim Lo tidak menyahuti? Nah, kau beritahukanlah kata si gadis masih juga tertawa. Sayang aku tidak bisa memberitahukan mengapa karena aku memiliki kesulitan. Dan janganlah Nona memaksa terus, karena nanti akhirnya Nona menyesal hem, justeru aku akan tetap berusaha buat mengetahui apa sebabnya engka selalu mengenakan penutup muka itu. Kim Lo terdiam lagi. Ayo katakanlah, atau memang kau menginginkan aku membukanya dengan kerpaksa Kim Lo tetap terdiam lagi? Atau kau memang menghendakinya begitu, agar aku yang membukakan penutup mukamu itu Kim Lo menghela nafas? Bisakah Nona melakukannya si gadis mengangguk? Sudah jelas, bisa Kim Lo tertawa-tawar. Kukira Nona akan gagal untuk mengetahui siapa aku sebenarnya, terlebih lagi jika memang Nona hendak membuka penutup muka ini pasti Nona tidak akan berhasil, benarkah begitu ya boleh aku mencobanya tapi Nona tidak akan berhasil dan akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena sudah menjadi peraturanku, setiap orang berusaha hendak membuka kain penutup mukaku, orang itu harus terluka parah di tanganku, atau memang jika perlu harus melepaskan jiwanya, yaitu mati oh, mengerikan sekali. Tapi aku sangat tertarik buat mencobanya nanti, kau akan menyesalinya, Nona aku tetap akan mencobanya. Malah setelah berkata begitu mendadak sekali, si gadis sudah melompat ke dekat Kim Lo tangannya bergerak sangat cepat. Dia berusaha menjamret penutup muka Kim Lo, yang hendak dibukanya. Tapi Kim Lo mudah sekali mengelakannya. Saat-saat seperti itu sebetulnya Kim Lo mendongkol sekali, karena si gadis demikian memaksa hendak membuka kain penutup mukanya. Tapi dia pun tidak sampai hati jika harus melukai si gadis yang demikian cantik. Maka dari itu, dia telah mengelakkan saja berusaha menjauhi diri dari di gadis. Cuma saja sayangnya, gadis itu justru telah merangsak terus. Dia tetap berusaha membuka penutup muka Kim Lo. Sedangkan Kim Lo beberapa kali mengelak lagi, sampai akhirnya dia bilang, Baiklah, Nona terlalu memaksa setelah berkata begitu, di saat tangan si gadis tengah diulurkan hendak menjamret penutup muka Kim Lo, pemuda ini mengibaskan tangannya. Penaga yang meneru sangat kuat sekali keluar dari kibasan tangan Kim Lo membuat gadis itu seperti diterjang oleh suatu kekuatan yang tidak dapat dibendungnya. Malah tubuhnya hampir saja ke jengkang rubuh bergulingan di lantai. Kim Lo terkejut juga melihat kuda-kuda si gadis tergempur. Dia khawatir kalau sampai, gadis itu terjungkal rubuh ke belakang, dia melompat ke samping si gadis setelah menarik pulang tenaga kibasannya, dia pun berseru, hati-hati, Nona malah Kim Lo telah mengulurkan tangannya, maksudnya hendak memegang lengan tangan si gadis. Justeru di waktu itu mendadak sekali, tangan kanan si gadis telah meluncur akan menotok bawah ketiak Kim Lo. Bukan main terkejutnya Kim Lo. Jalan darah yang terdapat di bawah ketiak seorang manusia adalah jalan darah terpenting yang bernama Tang I Eh Yat. Kim Lo telah berusaha untuk mengelakannya dengan melompat ke samping. Namun tangan si gadis terus saja meluncur. Gadis itu tidak jadi rubuh, karena dia tadi terhuyung rupanya memang hanya untuk memancing Kim Lo, dia hanya berpura-pura saja. Karena dari itu dia telah berusaha untuk membokong dengan caranya yang licik dan hampir memberikan hasil itu. Hal ini disebabkan Kim Lo tidak meyangka bahwa si gadis akan menjalankan tipu musliat seperti itu. Kim Lo sendiri bukan main mendongkolnya. Kau muka si gadis berseri-seri, sedangkan dia sudah berdiri tegak kembali. Kenapa? Kagetannya si gadis seperti mengejeknya. Hem, sudah ku katakan. Walaupun bagaimana aku akan berusaha buat membuka kain penutup mukamu sambil berkata begitu, dia menerjang mendekati Kim Lo. Sekarang Kim Lo tidak berlaku sungkan-sungkan lagi, dia mengetahui bahwa gadis ini cerdik dan licik sekali melihat gadis itu menerjang lagi ke dekatnya, cepat luar biasa. Satangan Kim Lo sudah mengibas pula. Si gadis diterjang kembali oleh kekuatan yang bukan main besarnya. Tapi ia berusaha mengelaknya, tabuhnya melejit ke samping, lalu menerjang maju terus. Kim Lo kagum juga melihat Kero mengelak si gadis. Karena itulah semacam ilmu silat bagian pembelaan diri buat mengelakkan dari serangan yang menjepitnya dan memang merupakan Kero mengelakkan diri yang sangat baik sekali. Kim Lo juga melihat gadis ini sangat keras hati, ia khawatir kalau memang gadis itu mendesak terus sampai akhirnya terpaksa ia turunkan tangan keras, niscaya si gadis terluka. Hal itulah yang tak diinginkan Kim Lo. Tahan Nona berseru Kim Lo. Tapi gadis itu tak menahan gerakan kakinya, malah ia menerjang terus dengan tertawanya yang renyai sekali. Hem, kenapa? Kau jari tanyanya dengan suara yang mengejek. Kim Lo telah berseru lagi, sambil melompat menjauhi diri dari si gadis. Hentikan, Nona jangan memaksa diriku buat turunkan tangan keras padamu tentu. Tentu. Terserah padamu sendiri. Terserah kau mau menurunkan tangan keras atau tangan lunak padaku. Yang terpenting memang kau harus membuka tutupmu kamu itu, baru aku akan berhenti menyerangmu setelah berkata begitu, si gadis menerjang ke arah Kim Lo. Kim Lo jadi bergerak gesit, dia tahu si gadis tidak bisa dicegah lagi dengan hanya mulut saja. Gadis itu juga tidak mau kalah, karena dia pun sudah melompat ke sana kemari mengejar Kim Lo. Beberapa kali gadis itu nekat sekali. Tanpa perdulikan penjagaan dirinya, dia melompat ke dekat Kim Lo sambil mengulurkan tangannya buat menjamret penutup muka Kim Lo. Kalau memang Kim Lo hendak melukainya, niscaya gadis itu dapat dilukainya dengan mudah. Tapi Kim Lo tentu saja tidak tega dan tidak sampai hati jika harus melukai si gadis. Kim Lo hanya berusaha hendak mengelakkan diri belaka. Tapi tetap saja dia memperoleh desakan si gadis. Akhirnya, habislah kesabaran Kim Lo. Baiklah. Nona memang terlalu mendesak. Dan setelah berkata begitu, secepat kilat tangan kanan Kim Lo telah melibat tangan si gadis yang tengah diulurkan buat menjamret kain penutup mukanya. Pergilah sambil membentak begitu, Kim Lo sudah menggentak tangannya. Si gadis seperti digentak oleh kekuatan raksasa, tubuhnya terpental ke tengah udara. Kim Lo memang sudah mempergunakan sinkangnya delapan bagian, maka tidak terlalu mengherankan kalau tubuh si gadis terlontarkan ke tengah udara dasar si gadis berkepala batu dan keras hati. Dia tidak kaget dengan terlemparnya tubuhnya, karena dia bisa berjumpalitan di tengah udara. Ketika turun, kedua kakinya yang terlebih dulu hinggap di tanah. Begitu kakinya hinggap di tanah, seketika dia menjejak lagi. Tubuhnya melesat ke tengah udara dan menerjang kembali kepada Kim Lo. Apa yang dilakukan oleh si gadis benar-benar merupakan perbuatan yang sangat nekat. Sedangkan Kim Lo sudah berusaha menjauhi diri, melihat si gadis tengah melesat menerjang kepada dirinya, segera juga menyingkir ke belakang. Tapi gadis itu begitu hinggap di tanah, segera menjejakan kakinya lagi. Tubuhnya melesat lagi. Jika aku belum berhasil membuka kain penutup mukamu itu, aku tidak mau sudah teriak si gadis. Hem, apa keuntungannya buat kau teriak Kim Lo yang jadi mendongkol juga. Aku tetap hendak melihat mukamu kembali si gadis menerjang dengan cara melompat. Dengan cara seperti itu, dia bermaksud dapat mendesak Kim Lo. Sebetulnya dalam keadaan biasa, jika saja lawan yang mendesak Kim Lo itu bukanlah si gadis tentu dengan mudah Kim Lo bisa merubuhkannya. Caranya mudah sekali. Dia bisa menantikan sampai tubuh si gadis sudah menerjang dekat, dia menyambuti dengan kedua telapak tangannya yang telah dipenuhi oleh kekuatan Sien Kangnya. Lalu menghantamnya. Dengan penyambutan seperti itu, biasanya lawannya menjadi korban. Jika tidak mati, tentu akan terluka berat sekali. Karena itu Kim Lo memperoleh kesulitan. Tidak mungkin dia melukai si gadis. Terlebih lagi memang tidak ada persoalan di antara mereka, juga tidak terdapat ganjalan atau permusuhan di antara mereka. Kim Lo masih berusaha membujuk si gadis agar tidak meneruskan desakannya itu. Tapi gadis itu benar-benar nekat. Ia terus juga mendesak. Ia telah berusaha membuka tutup muka Kim Lo. Dengan kenekatannya itu, di mana ia menerjang tanpa memperdulikan lagi keselamatan dirinya, ia berhasil membuat Kim Lo terdesak. Berulang kali Kim Lo jadi mundur terus-menerus, dan di dua kali penutup mukanya hampir terkena jamretan tangan si gadis. Kim Lo benar-benar habis sabar. Baiklah jika memang kau mendesak terus maka aku akan turunkan tangan keras mengancam Kim Lo. Gadis itu tertawa, ia malah tak menganggap ancaman itu. Ia pun menerjang terus. Orang tua penjual teh itu, yang telah terluka di dalam dan sudah memuntahkan darah segar, cuma berdiri tertegun di tempatnya. Ia heran mengapa Kim Lo tak berusaha membalas menyerang pada gadis itu, sebingga ia terdesak terus-menerus. Orang tua itu sudah melihatnya, jika memang Kim Lo menghendaki, tentu dalam beberapa jurus saja Kim Lo dapat merubuhkan gadis itu. Rupanya kakek penjual teh ini sudah tidak bisa menahan perasaannya, dia berseru nyaring, Kong Chu, mengapa kau tidak menghajarnya? Ia bukan manusia baik-baik, dia seorang siluman jahat dan rendah. Kim Lo menghela nafas, dia berkelit lagi menghindarkan jamretan tangan si gadis. Kini Kim Lo bukan berdiam diri saja waktu tangan si gadis terulur begitu. Tahu-tau tangan Kim Lo sudah meluncur juga menotok dada di sebelah kanan si gadis. Begitu dia menotok tubuh si gadis terjungkal, karena totokan Kim Lo mengenai telak sekali dadanya. Tapi darah yang tertotok itu adalah jalan darah Yeu King Hiat, sebuah jalan darah yang tidak terlalu berbahaya, juga memang tidak membuat si gadis menjadi kaku atau kehilangan kebebasan bergeraknya. Dia cuma merasa kesakitan. Kau-kau laki-laki kurang ajar dan ceriwis memaki si gadis dengan muka yang merah padam. Justru tadi jari telunjuk sudah menotok dadanya, membuat gadis itu merasa malu. Muka Kim Lo sendiri berubah merah, dia pun jadi malu. Dia menunduk. Maaf, aku tidak sengaja dia bilang. Si gadis mendengus. Tidak sengaja ya Hem, kau memang sengaja hendak berlaku kurang ajar padaku, manusia gendak muka Kim Lo tambah merah. Dia malu sekali dan tampaknya menyesal. Sungguh, aku tidak sengaja Hem tidak sengaja. Kau bilang tidak sengaja, tapi kau telah berlaku ceriwis. Jika aku belum dapat menebas kutung jari telunjukmu yang telah menotok bagian anggota tubuhku, aku bersumpah tidak akan menyudahi urusan sampai di sini saja. Setelah berkata begitu, dia bangkit dengan muka yang meringis, dia pun bersiap-siap hendak menerjang lagi. Nona Kim Lo ragu-ragu. Si gadis mendelik, Hem, alasan apalagi yang hendak kau kemukakan. Dengarkan dulu kata-kataku apa gunanya aku. Aku tidak bermaksud berbuat kurang ajar padamu sungguh, Nona Hem. Apakah dengan care begitu saja kau berhasil meyakinkan aku bahwa kau tidak bersalah muka Kim Lo berubah merah? Dia merangkapkan sepasang tangannya menjurah dalam-dalam. Karena hlingti 27.130 titik. Maafkanlah, aku memang tak sungguh-sungguh tadi waktu menotok. Siapa tahu, tanpa disengaja aku telah menotokmu kata Kim Lo. Tapi si gadis mendengus, malah waktu Kim Lo tengah membungkuk begitu, ia tahu-tahu telah menjejakan kakinya menerjang sambil tangannya diulurkan buat menjamret kain penutup muka Kim Lo, gerakannya sangat cepat sekali. Kim Lo terkejut melihat kelicikan gadis itu, yang telah menjamret kain penutup mukanya di saat ia tengah membungkuk memberi hormat seperti itu. Terlebih lagi memang ia pun tengah tidak bersiap siaga, di mana gadis itu menjamret dengan sangat cepat sekali. Segera juga Kim Lo menggerakkan kepalanya, dia berusaha mengelakannya. Tapi dia, sebab waktu itu topengnya telah kena dicekal oleh si gadis. Malah ketika gadis itu menghentaknya, di saat tubuhnya melesat lewat, seketika kain penutup muka Kim Lo terbuka, dan kain itu telah berpisah tangan, berada di tangan si gadis. Bukan main mendongkolnya Kim Lo, untuk sejenak lamanya dia berdiri diam di tempatnya. Dia mematung dengan wajah merah padam sebab gusar. Saat itu si gadis tertawa bergelak-gelak, dia bilang, sekarang sudah tampak jelas sekali wajah pendekar Raneh Seruling Sakti. Tidak tahunya, memang wajahnya itu terlampau buruk dan membuat dia perlu menutupi wajahnya selalu dengan secari kain setelah tertawa begitu si gadis tertawa bergelak. Sebetulnya saat dia melihat wajah Kim Lo, hati si gadis itu kaget tidak terkira. Ia melihat seraut wajah yang seperti kera, seraut wajah yang sangat mengerikan sekali, terlampau buruk. Lain dengan apa yang dibayangkannya tadi, ia menduga bahwa pemuda ini-ini secaya memiliki wajah yang tampan karena kepandainya yang begitu tinggi. Siapa tahu wajah yang seperti muka kera, dengan mulut yang lebar, dan sepasang metu yang cekung. Walaupun pendekar Raneh Seruling Sakti itu sudah lama juga menggutarkan rimba persilatan, dengan sepak terjangnya baru-baru ini tetap saja tidak membayangkan betapapun dia seorang yang mukanya seperti kera begitu. Dengan demikian sudah membuat dia jadi kaget tidak terkira, karena memang pemuda tersebut memiliki muka yang demikian aneh sekali seperti muka kera. Orang tua penjual teh itu pun terkejut bukan main, di mana ia pun memang kaget waktu melihat muka si pemuda yang seperti kera. Rupanya dia tidak menyangka sama sekali, bahwa pemuda ini memiliki muka yang demikian buruk yang hidungnya melesak seperti hidung kera, matanya cekung seperti matuk kera dan mulutnya juga lebar sekali, buruk bukan main. Waktu itulah ia telah melihatnya betapapun juga, memang keadaan Kim Lo cocok dengan gelarannya sebagai pendekar aneh. Tapi serulingnya yang disebut sakti itu belum lagi dilihatnya. Gadis itu setelah tertawa tiba-tiba memutar tubuhnya, ia bermaksud menyingkirkan diri. Kim Lo yang topengnya yang sudah kena dilucuti dan direbut si gadis, sehingga mukanya dapat dilihat oleh si gadis, benar-benar membuat ia jadi mendongkol bukan main. Melihat gadis itu hendak pergi, cepat-cepat ia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara, ia mengejarnya. Tangan kanan Kim Lo juga telah diayunkan, ia telah menghantam. Gadis itu merasakan sambaran angin pukulan itu, ia merandek, berkelit. Kemudian meneruskan larinya, dia berlari dengan cepat sekali. Dalam saat seperti itu, Kim Lo yang tengah mendongkol mana mau membiarkan si gadis pergi begitu saja? Karena ia sudah melompat dengan ringan mengejar lagi. Gadis itu mengetahui dirinya dikejar terus dia tertawa kecil, kemudian tangannya tahu-tahu telah melontarkan belasan batang jarum BW HOA ciam. Disusul dengan suaranya yang nyaring, lebih baik kau urusi si kakek tua penjual teh itu. Tadi dia sudah ingin meracuni kau, mengapa kau harus mengejar-ngejar diriku? Pergilah kau mengurusi kakek tua itu. Kim Lo merandek. Apa yang dikatakan si gadis memang ada benarnya juga? Bukankah memang tadi kakek penjual teh itu hendak meracuninya? Bukankah kakek tua itu tidak berani meminum air teh dalam cawan itu, yang telah dibuangkannya, disiramkannya kepada si gadis? Mengapa dia hendak meracuni Kim Lo? Karena berpikir seperti itu, Kim Lo jadi bimbang. Dia melirik ke arah orang tua penjual teh itu. Dia melihat si kakek tua penjual teh itu tengah memutar tubuhnya hendak melarikan diri. Dalam waktu yang singkat itulah Kim Lo sudah mengambil keputusan. Cepat sekali dia menjejak kakinya, tubuhnya melesat dengan gesit menyambar kepala orang tua penjual teh itu. Dia berlaku sebat sekali. Kepandaian orang tua penjual itu pun tidak setinggi kepandaian si gadis. Dengan demikian tidak membuat dia terlalu sulit buat berada di dekat si kakek penjual teh itu. Dia mengulurkan tangannya menyambar si kakek penjual teh tersebut, dan dia mencekalnya dengan kuat sekali. Sambil mencekal begitu dia mengerahkan tenaga dalamnya, dia menghentaknya, maka tubuh si kakek penjual teh itu terlontarkan ke tengah udara. Kakek tua itu tengah terluka di dalam yang tidak ringan, karena tadi saja dia sudah memuntahkan darah segar. Sekarang Kim Lo sudah menyerangnya dengan gerakan tangan Kim Lo yang tidak bisa dilihatnya atau juga dikelit olehnya. Karenanya juga, membuat dia akhirnya kena di cekalengannya, tubuhnya terasa ringan sekali dan melayang ke tengah udara. Dalam keadaan seperti itu, si kakek tua penjual teh masih ingat buat berusaha mengendalikan tubuhnya yang tengah terlambung di tengah udara, dia berusaha berpoksi. Namun, waktu dia berjumpalitan, tangan Kim Lo sudah mendarat di punggungnya. Buk tubuh kakek tua penjual teh itu jumpalitan terbanting keras di tanah. Dia meringis menahan sakit yang tidak terkira. Kim Lo melirik ke belakangnya, dia tidak melihat gadis tadi. Si gadis sudah pergi menghilang dengan membawa kain menutup mukanya. Bukan main mendongkol dan penasaran hati Kim Lo. Gusar karena gadis itu sudah begitu lancang menarik terbuka kain penutup mukanya, sehingga gadis itu bisa melihat mukanya. Demikian juga kakek tua ini, yang telah bisa melihat mukanya. Karenanya hal ini membuat Kim Lo jadi menumpahkan dan melampiaskan kemendongkolannya kepada kakek tua penjual teh. Waktu tadi dia memukul, dia menghantam dengan empat bagian tenaga dalamnya membuat kakek itu mengalami patah di dadanya dan menderita kesakitan hebat sebab dia terbanting keras sekali. Kim Lo menghampiri kakek tua ini, hatinya tambah gusar ketika teringat betapa kakek tua itu sesungguhnya orang yang bermaksud meracuni dirinya. Dia sebetulnya heran bukan main, mengapa gadis itu bisa mengetahui kakek tua ini hendak meracuni dirinya? Siapakah gadis itu? Mengapa kakek tua ini hendak meracuninya? Dan mengapa pula si gadis telah berusaha menolonginya? Apakah memang gadis itu cuma sekedar melihat wajahnya saja? Tapi, tadi begitu melihat wajah Kim Lo, si gadis tertegun, kemudian tertawa. Tertawanya inilah yang membuat Kim Lo jadi penasaran sekali, gusar juga, karena dia merasa seperti DJ oleh tertawa si gadis terhadap wajahnya yang memang buruk. Setelah berada di samping si kakek penjual teh yang tengah merangkak buat berdiri dengan muka meringis menahan sakit, Kim Lo mengawasi mendelik. Bicaralah yang jujur dan terus terang, mengapa kau hendak meracuni aku tanya Kim Lo dengan suara yang galak, karena dia dalam keadaan marah. Kakek penjual teh itu merengket ketakutan. Dia melihat wajah yang buruk dari Kim Lo yang sedang marah. Dia jadi ketakutan bukan main. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, dengan wajah yang masih meringis menahan sakit. Tidak! Tidak! Lohu, tidak berbuat jahat meracuni Kongcu, siluman wanita itu cuma hendak memfitnah Lohu saja. Jangan memaksa aku bertindak dengan keras buat memaksa kau bicara sungguh apanya yang sungguh-sungguh Lohu tak bermaksud buruk pada Kongcu. Tadi mengapa kau tak berani meminum teh yang semula disajikan buatku? Mengapa kau membuangnya, untuk menyiram gadis itu muka orang tua penjual teh itu berubah? Karena, karena Lohu sudah tak kuat menahan emosi dan kemendongkolan hati, oleh sikap gadis itu, dan akhirnya membuat Lohu menyiram si gadis dengan air teh tadi. Lohu menyesal sekali, mengapa Lohu tak meminumnya saja tadi Kim Lo tertawa dingin. Hem, kau hendak berdusta bukan? Baiklah, aku bisa memaksa kau bicara yang jujur, karena aku memiliki caranya setelah berkata begitu, Kim Lo melangkah setindak, lebih mendekati orang tua penjual teh itu. Orang tua itu jadi ketakutan bukan main. Ia segera menyingkir dengan merangkak, mukanya pucat pasi, ia tahu dirinya pasti akan disiksa oleh Kim Lo agar ia mau bicara yang jujur. Terlebih lagi melihat muka Kim Lo yang buruk seperti kera. Dalam keadaan marah tengah menyeringai, menambah rasa takut orang tua itu saja. Jangan, jangan kata orang tua itu ketakutan. Hem, Kim Lo tertawa dingin. Kau tinggal pilih, apakah kau bicara yang jujur tanpa disiksa, atau memang kau menghendaki disiksa dulu baru nanti bicara yang jujur. Lohu tadi sudah bicara yang jujur. Lohu sudah bicara dari hal yang sebenarnya benar-benar, kau tak mau bicara yang jujur bentak Kim Lo habis sabar. Antara Lohu dengan Kong Chu tak saling kenal, buat apa Lohu berusaha meracuni Kong Chu Hem, kau benar-benar keras kepala. Kau tak mau bicara yang jujur. Baiklah, aku mau lihat, setelah ditotok beberapa jalan darahmu, apakah kau masih akan bicara seperti itu dan Kim Lo melangkah lagi satu tindak. Kakek tua itu tambah ketakutan, dia merengket dan mundur beberapa jauh. Namun Kim Lo sudah menjejakan kakinya, tubuhnya sudah berada di sisi kakek tua itu. Dia mengulurkan tangannya, mencekal tangan kakek tersebut. Kakek tua itu ketakutan, tubuhnya menggigil keras sekali. Jangan menyiksaku, aku akan bicara yang sejujurnya Hem, jadi kau bersedia bicara secara baik-baik benar kau. Bicara lah hal ini, sesungguhnya Lohu telah bicara dari hal yang sebenarnya, tapi Kong Chu hendak menyiksa Lohu. Apalagi yang harus Lohu katakan karena melihat kakek tua itu memang selalu berusaha untuk mengelakan pertanyaan juga tidak bersedia memberikan keterangan yang sejujurnya, Kim Lo habis sabar. Dia mengerahkan sedikit tenaga dalamnya, mencekal lebih kuat tangan kakek tua itu. Kreek tulang tangan si kakek remuk dan dia menjerit kesakitan, mukanya pucat pias, bibirnya juga gemetar. Aku bicara. Aku bicara dalam kesakitan seperti itu si kakek tua sudah berseru-seru karena dia takut jika Kim Lo nanti turunkan tangan lebih jauh menyiksa dirinya. Kim Lo tertawa dingin. Bukankah lebih baik dari tadi kau bicara yang jujur sehingga tidak perlu lagi kau menderita kesakitan seperti itu, muka kakek itu jadi pucat pias, dia tengah kesakitan bukan main. Juga dia telah terluka di dalam. Penaganya hampir lenyap sama sekali. Jika saja ia memang mendesak terus agar Kim Lo menurunkan tangan oleh ketidakjujurannya, niscaya dia sendiri yang tersiksa hebat. Aku bicara, aku bicara nah bicaralah, memang, 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 memang apa? Ayo bicara yang benar memang gadis itu bicara benar-bicara benar bagaimana ia memang benar dengan keterangannya. Maksudmu bahwa kau benar-benar hendak meracuni diriku. Orang tua itu mengangguk dan menunduk, tak berani balas menatap Kim Lo, karena mata pemuda yang mukanya seperti kera ini memancar tajam sekali. Ya, benar akhirnya orang tua itu bilang dengan suara perlahan. Hem mendengus Kim Lo dengan sikap yang marah sekali. Mengapa kau hendak meracuni diriku? Orang itu mengangkat kepalanya, menatap Kim Lo ragu-ragu. Kemudian ia menunduk lagi, ia bilang, Sesungguhnya sesungguhnya cepat katakan lohu cuma menerima perintah dari seseorang siapa orang itu entahlah, lohu memang tak kenal orang itu, lohu hanya menerima upah belaka kau bohong. Pasti kau kenal dengan orang itu muka Kim Lo jadi bengis lagi. Orang tua itu tambah ketakutan, ia merengket dan berusaha untuk melindungi tangannya yang tulangnya telah remuk. Dia khawatir jika Kim Lo mencengkeram tangannya lagi tentu akan menyiksa sekali buat kakek tua itu yang akan kesakitan hebat. Sungguh, lohu tidak kenal dengan orang itu, dia meminta agar lohu meracuni Kong Chu. Dia bilang, orang yang harus lohu racuni adalah seorang yang memakai penutup muka. Dengan demikian, mudah sekali buat lohu mengenali calon korban itu, hem, bagaimana rupa orang itu di adia, Ayo, katakan, lohu sudah bersumpah tidak akan membuka rahasia kalau memang lohu gagal meracuni Kong Chu, Kim Lo tertawa. Ayo katakan desaknya. Memang engkau menghendaki dirimu sendiri yang tersiksa dan menderita, Karena engkau tidak mau bicara yang sejujurnya kakek tua itu mendengar kata-kata Kim Lo seperti itu dia bimbang bukau main. Sesungguhnya, sesungguhnya benar-benar kakek tua itu ragu-ragu. Ayo katakan kalau memang lohu mengatakannya tentu-tentu kenapa tentu orang itu akan membunuh lohu. Karena waktu memberikan upah buat lohu, orang itu sudah memberikan ancamannya seperti itu. Kalau memang sumpah lohu membuka rahasia ini pada Kong Chu, maka orang itu akan mengambil jiwa lohu. Aku tidak peduli, kau harus bicara yang jujur. Jika memang kau baik-baik menuruti perintahku, mungkin aku masih bersedia buat melindungi dirimu. Kakek tua itu bimbang, dia jadi bingung. Saking bingungnya dia sampai menangis. Tapi, tapi, sulit sekali buat lohu bicara lebih jauh, baik, kalau begitu. Tidak orang itu yang membunuhmu, biarlah aku yang membunuhmu setelah berkata begitu. Kim Lo menghampiri lebih dekat lagi kepala kakek tua itu.